Saat suran berbicara, altar jiwa mas tiga tingkat itu tidak melambat sedikitpun dan perlahan-lahan menjauh dari benua prisma. Di belakangnya, para anggota klan Goul Surga mengejar dengan putus asa tetapi hanya bisa menjauh semakin jauh. Anggota klan Goul Surga yang terkuat, Sang Sage Agung, hanya memiliki altar jiwa dua tingkat. Perbedaan kultifasi antara para ahli altar jiwa dari berbagai tingkatan bahkan lebih besar daripada jarak antara dua bintang. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengejar suran. Anggota klan yang tersisa bahkan memiliki kultifasi yang lebih rendah dan tentu saja tidak dapat menutup jarak antara mereka dan suran. Pada akhirnya, para anggota klan Goul Surga menyerah dan tidak melanjutkan pengejaran. Ketika kelompok itu menyerbu ke tengah benua prisma, mereka membutuhkan waktu 4 hingga 6 jam. Namun, ketika suran mengeluarkan altar jiwanya dan memimpin kelompok itu keluar dari benua, waktu yang mereka butuhkan puluhan kali lebih sedikit daripada saat mereka masuk. Kecepatan altar jiwa secepat meteor, secepat kilat. Dalam sekejap mata, sebelum Kin Lai bisa bereaksi, dia menemukan bahwa mereka jauh dari benua prisma. Baiklah, suran tersenyum. Altar jiwa emas yang mengambang di bawah kaki semua orang tiba-tiba tenggelam kembali ke gelabelanya dan menghilang. Tidak perlu terburu-buru. Keluarkan kereta perang kristal dan perlahan kembali. Kata suran. Baiklah, Kin Lai mengeluarkan kereta perang kristal dari cincin spasialnya. Mereka berempat mendarat di kereta perang. Senior Su, Anda mengatakan bahwa Anda dapat menciptakan apapun di dalam altar jiwa Anda. Apa maksud Anda? Dia bertanya lagi. He he, suran tersenyum. Ciptakan dunia, bangun gunung dan danau. Bangun istana giok, bangun dengan kemauan Anda. Anda dapat menciptakan ruang hukum dan prinsip yang independen. Ini semua dapat diciptakan di lapisan altar jiwa. Kin Lai terkejut. Ruang yang benar-benar baru. Itu benar. Ekspresi suran serius. Dia berpikir sejenak lalu berkata, Konon katanya saat seseorang berkultivasi ke alam leluhur teritori, mereka bahkan bisa menciptakan bentuk kehidupan baru di dalam dunia altar jiwa mereka. Saat dia mengatakan ini, bahkan mulut Lin Liang Air terbuka. Dia jelas terkejut. Kin Lai memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itulah legendanya. Suran mengangguk sebagai konfirmasi. Kereta perang kristal yang diambil Kin Lai ini membawa kelompok berempat ke tempat tiga kapal besi hitam raksasa dari sekte Terminator berlabuh. Lei Yan sudah lama menunggu. Jangan beritahu siapapun tentang altar jiwa tiga tingkatku. Suran berkata dengan suara rendah. Kin Lai dan Lin Liang Air mengangguk sedikit. Beberapa menit kemudian, kereta perang kristal itu mendarat di salah satu kapal besi hitam raksasa. Lei Yan bergegas datang dan bertanya, Boss Su, bagaimana situasinya? Tidak bagus. Alis Suran berkerut. Mereka adalah klan Heaven Gold. Tak satupun dari situasi yang disebutkan Kin Lai sebelumnya ternyata benar. Ras ini. Ada lebih dari 7 ribu klan. Sebagian besar dari mereka berada di alam Netter Passage dan alam Nirvana. Ada enam orang bijak agung yang berada di alam abadi. Dari keenam orang itu, yang terkuat saat ini sedang tertidur lelap. Orang ini sangat menakutkan. Dia pernah memiliki altar jiwa tingkat 4. Karena dia telah membantu anggota klannya menghindari malapetaka besar yang disebabkan oleh aliran ruang yang kacau, dia telah menghancurkan satu tingkat altar jiwanya. Meski begitu, jika orang ini bangun dan memulihkan kekuatan tempurnya, dia masih akan mampu memberikan pukulan yang menghancurkan ke tanah kekacauan. Lei Yan, yang pernah mencapai alam Void, mengerutkan kening. Praktisi bela diri Sekte Terminator panik ketika mereka mendengar deskripsi Suran. Tanah kekacauan, wilayah yang luas dan tak terbatas, banyak benua dengan berbagai ukuran, dan jutaan pulau sama sekali tidak memiliki satu pun ahli alam Void. Ahli alam Void pasti ada di dunia lain di alam roh, dan seharusnya ada banyak dari mereka. Tetapi tidak ada satu pun di tanah kekacauan. Orang bijak agung terkuat dari ras hantu surga, meskipun ia telah mengalami kemunduran dan hanya menjadi ahli altar jiwa tingkat tiga, kekuatan tempurnya yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ahli alam abadi puncak. Siapapun yang telah melangkah ke alam Void dan melihat pemandangan alam ini akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang hukum, prinsip, dan kebenaran kekuatan daripada ahli alam abadi manapun. Termasuk leluhur Terminator Nan Zengtian. Untungnya, orang itu masih dalam tidur nyenyak. Bahkan jika ia bangun, ia akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Suran menghibur kelompok itu lagi. Selama mereka mengumpulkan kekuatan yang kuat dan membunuhnya sebelum ia bangun, ras hantu surga tidak akan dapat menyebabkan terlalu banyak masalah. Saya mengerti. Saya akan segera melaporkan situasi di sini kepada Tetua Sen. Ekspresi Leiyan tampak berat. Men, Suran mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian, ia berkata, saya tidak akan pergi tanpa alasan sebelum masalah dengan ras hantu surga terselesaikan. Leiyan menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan serius, saya berterima kasih kepada bos suatas nama Sekte Terminator. Suran melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, meskipun saya sering tidak berada di Sekte, saya masih menganggap diri saya sebagai anggota Sekte Terminator. Selain itu, Ketua Sekte Lama telah memperlakukan saya dengan baik. Tanpa dia, tidak akan ada Sekte Terminator, dan tidak akan ada Suran hari ini. Bahkan jika saya mundur 10 ribu langkah, saya lahir di tanah kekacauan. Ini adalah rumah saya. Tentu saja saya tidak ingin melihat ras hantu surga ini menjungkir balikan tanah kekacauan dan membunuh semua makhluk hidup. Kontribusi bos su tidak dapat diabaikan dalam pencapaian Sekte Terminator saat ini dan menjadi kekuatan peringkat perak terkuat di tanah kekacauan. Suran terkekeh dan mengangguk. Itu benar. Jika aku tidak menyerah melawan Nan Zheng Tian sampai mati saat itu, dia mungkin tidak akan bisa mencapai puncak dengan mudah. Jika aku bertahan saat itu, maka tidak peduli siapa yang tertawa terakhir, itu akan menjadi senyuman yang pahit. Selain itu, pada saat itu, Sekte Terminator tidak memiliki cukup bahan spiritual untuk mendukungnya dan aku untuk maju ke alam pamungkas pada saat yang sama. Kalau dipikir-pikir sekarang, pilihanmu benar, dan itu yang paling menguntungkan bagi Sekte Terminator. Lei Yan benar-benar yakin dan berkata dengan kagum, Sekte Terminator di masa lalu jauh, jauh lebih lemah daripada sekarang. Selain itu, bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untuk membina ahli alam abadi tahap akhir sangat banyak. Pada saat itu, Sekte Terminator tidak mampu membeli bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untuk Anda dan kakak Nan untuk maju pada saat yang sama. Itulah sebabnya Nan Zheng Tian berutang padaku, haha. Su Ran tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan ini, dia tidak terus berbicara dengan Lei Yan. Sebaliknya, dia memegang tangan Tong Zen Zen dan berjalan menuju tempat peristirahatannya. Qin Lai tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak energi spiritual selama pertempuran singkat dengan para ahli ras hantu surga di benua prisma, dan mengendarai altar jiwanya untuk sementara waktu. Dia butuh waktu untuk pulih. Ketika dia melihat suran, tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia merasa seperti baru pertama kali melihat suran. Bakat kultivasi orang ini luar biasa, dan Master Sekte lama dari Sekte Terminator sangat menghargainya. Dulu, dia hanya bisa lebih kuat dari leluhur Terminator Nan Zheng Tian. Jika orang seperti itu menginginkan posisi Master Sekte, peluangnya untuk menang mungkin lebih tinggi daripada Nan Zheng Tian. Namun, untuk Tong Zen Zen atau Sekte Terminator, dia benar-benar telah menyerahkan segalanya. Setelah bertahun-tahun, orang yang mengembara dan meninggalkan kultivasinya ini benar-benar memperoleh altar jiwa tingkat tiga melalui bahan-bahan roh yang dia kumpulkan sendiri. Di mata Qin Lai, suran ini adalah orang yang luar biasa di seluruh negeri kekacauan. Nona Lin, datanglah ke sisiku, kita perlu bicara secara pribadi. Tong Zen Zen tiba-tiba mengundang Lin Liang Er. Lin Liang Er tidak mengatakan sepatah katapun. Dia segera meninggalkan Qin Lai dan berjalan menuju Tong Zen Zen. Qin Lai mengusap hidungnya dan berkata kepada Chuli, aku akan kembali untuk beristirahat. Jangan, biarkan kami berdua berbicara juga. Chuli terkekeh sambil merangkul bahunya dan menyeretnya pergi. Tiga hari kemudian, semua jenis informasi mengenai ras hantu surga dikirim ke pasukan peringkat perak melalui Sekte Terminator. Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Kultus Fudo Hitam, Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, dan tiga keluarga besar menerima berita terbaru dari Sekte Terminator hampir pada waktu yang bersamaan. Untuk sementara waktu, semua kekuatan besar dan ahli terkenal di tanah kekacauan merasa khawatir. Sebelumnya, ketika Sekte Terminator memberitahu mereka bahwa benua Prisma diserang oleh ras asing, tidak ada yang menanggapi. Semua orang berpikiran sama. Bukankah Sekte Terminator adalah kekuatan peringkat perak yang terkuat? Bukankah Nan Zengtian adalah orang terkuat di negeri kekacauan? Lalu gunakan kekuatan Sekte Terminator untuk melenyapkan ras asing yang menyerang itu sepenuhnya. Mari kita lihat kekuatan Sekte Terminator. Bahkan, banyak orang yang bersuka cita atas kemalangan Sekte Terminator. Bahkan, ada lebih banyak orang yang berharap bahwa Sekte Terminator akan menderita kerugian dan kehilangan sebagian dari ahli mereka dalam pertempuran melawan ras asing. Itulah satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya dan memperoleh keuntungan dalam pertempuran terbuka dan rahasia melawan Sekte Terminator. Namun, mereka hanya berharap Sekte Terminator akan kehilangan sebagian kekuatannya. Tidak seorang pun berharap bahwa ras asing akan cukup kuat untuk menghancurkan seluruh Sekte Terminator. Ras asing yang dapat menghancurkan Sekte Terminator cukup kuat untuk menyapu semua pasukan peringkat perak di tanah kekacauan. Ketika mereka menerima berita bahwa altar jiwa empat tingkat yang mengerikan pernah ada di antara ras asing yang menyerang, para pemimpin pasukan peringkat perak tidak dapat lagi mempertahankan ketenangan mereka. Selain kultus Fudo Hitam dan tiga keluarga besar, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang semuanya bertindak. Banyak artefak roh terbang besar melolong saat mereka terbang menuju Benua Prisma. Para ahli dengan aura sedalam laut adalah yang pertama melewati formasi teleportasi. Setelah banyak teleportasi, mereka dengan cepat bergegas menuju Benua Prisma. Di pihak Sekte Terminator, Nan Zengtian terbang keluar dari raungan Dewa Petir dan bergegas berkumpul dengan lebih banyak ahli dari Sekte Terminator. Jauh di sana, bahkan orang-orang Barbar Timur telah mendengar tentang perubahan di tanah kekacauan dan tahu bahwa ras asing yang mengerikan telah menyerbu. Tiga suku besar orang-orang Barbar Timur juga telah mengirim kabar bahwa mereka bersedia mengirim elit mereka untuk membantu Kinlai. Ras asing yang pernah melangkah ke alam void sudah cukup untuk membuat orang-orang Barbar Timur cemas dan takut. Mereka secara alami memahami prinsip bahwa jika bibir hilang, gigi akan saling bergantung. Selain itu, metode ras goul surga yang kejam, haus darah, dan tirani puluhan kali lebih menakutkan daripada ras asura di masa lalu. Kedatangan ras goul surga akhirnya menyebabkan tanah kekacauan mendidih. Pasukan peringkat perak berada dalam keadaan panik terus-menerus. Dalam waktu singkat, mereka mencapai kesepakatan diam-diam untuk bekerja sama dan menghancurkan ras-ras asing ini. Namun, kultus Fudo Hitam dan tiga keluarga besar masih belum menyatakan pendirian mereka. 702 Di tengah benua prisma, tempat celah spasial berpotongan, banyak anggota klan goul surga berkumpul bersama. Mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu. Dua orang bijak agung menjaga pintu masuk lorong spasial, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Gelombang getaran spasial yang dahsyat tiba-tiba datang dari celah spasial yang berpotongan. Banyak tepi spasial yang terang berputar seperti kilat. Mata anggota klan goul surga menyala pada saat yang sama. Dua siluet abu. Abu melesat keluar dari kedalaman turbulensi ruang angkasa. Kemana pun siluet abu-abu itu lewat, batu-batu besar yang sebesar gunung akan hancur tanpa suara. Sosok-sosok abu-abu itu bergegas dengan gila. Saat mereka melewati lorong, mereka tiba-tiba menarik aura mereka. Kemudian, dua sosok melesat jatuh dari langit dan tiba-tiba muncul di atas menara tulang raksasa. Mereka berubah menjadi dua tetua ras goul surga lainnya. Pakaian mereka compang kemping, dan mereka tampak seperti pengemis tua. Tidak ada cahaya di mata mereka, dan raut wajah mereka tampak putus asa. Seseorang berteriak pada makanan itu. Para anggota klan goul surga membawa bungkusan senjata dan mendarat di depan dua goul baru itu. Kedua goul tua itu tidak bersuara. Mereka hanya membenamkan kepala mereka di dalam makanan dan minuman. Saat mereka makan, kulit mereka yang keriput berangsur-angsur kembali berkilau, dan mata mereka kembali hidup. Salah satu batu roh berkata dengan suara rendah dan serak. Saat dia selesai berbicara, para anggota klan goul surga melemparkan banyak batu roh berkualitas tinggi dari tangan mereka. Kedua tetua ras goul surga itu menggerogoti lengan mereka yang terbuat dari daging dan darah sambil memegang batu roh di satu tangan dan dengan marah mengekstraksi energi murni di dalamnya. Sejumlah besar batu roh berubah menjadi bubuk coklat keabu-abuan di bawah penyerapan kekuatan mereka. Aura keduanya berangsur-angsur menjadi gelap dan menakutkan. Tiga hari penuh, kedua goul tua itu tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka memakan daging dan darah itu. Mereka dengan marah menyerap energi roh dari batu-batu roh untuk mengisi kembali energi mereka. Dua orang bijak agung yang datang lebih dulu berada tepat di samping keduanya. Mereka menceritakan semua yang dilihat dan didengar anggota klan mereka di benua Prisma dan menjelaskan situasi negeri kekacauan kepada mereka secara terperinci. Kedua hantu tua itu mendengarkan sambil makan. Kita tidak bisa memberi mereka terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Butoh masih dalam tidurnya hanya ketika dia bangun secepat mungkin, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan di sini. Salah satu hantu tua berkata. Dia berkata, Butoh membutuhkan daging dan darah praktisi bela diri manusia untuk pulih, bukan manusia biasa. Karena itu, kita perlu menyerang secara proaktif dan memburu darah dan tulang para praktisi bela diri manusia tingkat tinggi itu. Kita perlu membangunkan Butoh sebelum manusia-manusia itu selesai menyesuaikan diri. Bagaimana kamu pulih? Lelaki tua altar jiwa tingkat dua yang mengejar suran bertanya. Kita memiliki kekuatan untuk bertarung. Para hantu tua itu menjawab. Kalau begitu, kita akan segera bertindak. Sesegera mungkin. Kumpulkan anggota klan dan segera bergerak menuju tempat musuh berkumpul. Semua anggota klan Gool Surga. Mereka segera bergerak. Beberapa orang mencabik-cabik daging dan darah itu dan menelannya. Saat mereka berteriak, mata mereka bersinar dengan cahaya pembunuh. Di titik dok tiga kapal Sekte Terminator. Tuanku sudah dalam perjalanan. Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang semuanya telah membalas. Praktisi bela diri mereka semua sedang dalam perjalanan. Di dalam rumah Juli, dia menyerahkan kendi anggur lagi kepada Kin Lai dan melanjutkan, para ahli dari keempat pasukan ini akan tiba melalui formasi teleportasi paling lama tujuh hari. Sejumlah besar bala bantuan juga akan tiba dengan alat spiritual transportasi udara dalam waktu satu atau dua bulan. Bagaimana dengan Sekte Fudo Hitam dan tiga keluarga? Kin Lai minum seteguk anggur dan berkata sambil mengerutkan kening. Mata Juli gelap. Dia belum memberikan jawaban yang jelas. Sepertinya mereka tidak akan datang. Kin Lai menyipitkan matanya. Sama saja dengan atau tanpa mereka. Juli tersenyum dingin. Hanya Sekte Fudo Hitam yang bisa dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Sedangkan untuk tiga keluarga, Hef, mereka tidak layak disebut pasukan peringkat perak. Apakah kalian sudah mengirimkan surat yang kuperintahkan untuk kalian sampaikan ke Kepulauan Matahari Terbenam? Tanya Kin Lai. Tiga kapal besi hitam raksasa Sekte Terminator dilengkapi dengan formasi teleportasi item skala besar yang dapat langsung menghubungi Sekte Iblis Darah. Dia dapat melihat bahwa situasi di benua Prisma tidak baik, jadi dia menulis surat dan meminta Juli untuk mengirimkannya ke Sekte Iblis Darah, meminta mereka untuk melakukan yang terbaik untuk membantu. Surat itu terkirim. Juli tersenyum. Namun, Sekte Iblis Darah saat ini bukanlah Sekte Iblis Darah seribu tahun yang lalu. Mereka mungkin tidak banyak membantu dalam pertempuran ini. Jika kecepatan Sueli dalam menyatu dengan tubuh leluhur darah meningkat, dia akan sangat membantu dalam pertempuran di masa depan. Kin Lai tidak setuju dengan pendapatnya. Dia berkata, jika pertempuran melawan ras hantu surga ini berlarut-larut, Sueli akan semakin berguna. Senior Sueli memang brilian di masa lalu. Seribu tahun yang lalu, dia setara dengan guruku. Adapun sekarang, Juli menggelengkan kepalanya. Tunggu dan lihat saja, Kin Lai tidak menjelaskan terlalu banyak. Tidak banyak orang yang tahu bahwa tubuh leluhur darah memiliki altar jiwa tujuh tingkat. Bahkan Juli tidak tahu banyak tentangnya. Penggabungan altar jiwa tujuh tingkat tentu saja tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Itu membutuhkan proses yang relatif lama. Namun, jika Sueli dapat menyatu dengan setengah dari altar jiwa tingkat tujuh dan benar-benar mengendalikan tubuh Blut Progenitor, kekuatan tempur yang dapat ia tunjukkan tidak akan lebih lemah dari Forevater Terminator. Jika Sueli dapat menyatu dengan altar jiwa tingkat empat, bukan tidak mungkin bagi Blut Viensek untuk kembali ke puncak Land of Chaos. Keduanya minum sambil mendiskusikan situasi tersebut. Ekspresi mereka relatif tenang. Mereka terus berjalan hingga tengah malam. Malam itu, tidak ada bulan atau bintang. Langit gelap gulita, dan cuaca agak suram. Tiga kapal besi hitam raksasa itu mengapung dengan tenang di awan seperti binatang buas raksasa yang telah memasuki tidur panjang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya diam-diam mendekati mereka. Kin Lai dan Cu Li masih mengobrol tentang segalanya. Tiba-tiba, tekanan yang tidak dapat dijelaskan melonjak dari lubuk hatinya. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernafas. Tidak ada kemarahan atau perubahan dalam emosinya, tetapi darahnya mulai mendidih. Gelombang darah yang sangat panas menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Banyak karakter dewa yang melambangkan api melompat keluar dari darahnya dan terbang di sekitar tubuhnya seperti kupu-kupu darah. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Itu sangat ajaib. Kin Lai, ada apa? Ekspresi Cu Li berubah karena terkejut. Pada saat ini, Kin Lai seperti gunung berapi yang akan meletus. Bau belerang mengalir keluar dari pori-porinya dan kulitnya semerah api. Ada yang salah, ada yang salah denganku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Napas Kin Lai berangsur-angsur menjadi lebih berat. Wus! Wus-wus! Gumpalan api tak terkendali melonjak keluar dari tubuhnya seperti lava yang mengalir. Mereka membakar dengan ganas saat mereka muncul. Kamar Cu Li langsung di lalap api. Cu Li berteriak dan buru-buru berlari keluar kamar karena ketakutan. Lei Yan, Su Ran dan istrinya, Lin Liang Er, serta banyak ahli sekte Terminator lainnya datang dari segala arah dan dengan cepat berkumpul di tempat ini. Apa yang terjadi? Lei Yan berteriak. Aku juga tidak tahu. Cu Li menggelengkan kepalanya berulang kali. Tong Zen Zen datang dan menatap tajam ke arah Kin Lai yang berada di dalam lautan api untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia berkata, pindahkan orang-orang di kapal ini ke dua kapal lainnya. Lei Yan masih linglung ketika Su Ran berteriak dengan tidak sabar, lakukan apa yang dia katakan. Apakah tidak mendengarnya? Pindahkan orang-orang di kapal ini ke dua kapal lainnya segera. Lei Yan meraung keras. Para praktisi bela diri sekte Terminator yang telah berkumpul bergegas bergerak. Mereka berteriak dan membangunkan semua praktisi bela diri di kapal dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Lei Yan, suruh semua orang pergi. Kau dan Cu Li akan tinggal. Tong Zen Zen memerintahkan lagi. Lei Yan sedikit mengernyit dan berpikir sejenak. Kemudian, dia memerintahkan lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum semua praktisi bela diri di kapal ini entah kenapa diusir. Pada saat ini, api yang menyembur keluar dari tubuh Kin Lai menyebar dengan cepat. Aku bisa mengendalikannya. Su Ran tiba-tiba berkata. Tong Zen Zen menggelengkan kepalanya dan menghentikan tindakannya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, dia. Setelah ragu-ragu sejenak, Tong Zen Zen tidak melanjutkan. Tatapannya semakin asing. Lei Yan, Cu Li, dan bahkan Su Ran benar-benar bingung. Mereka menatapnya dengan penuh harap dengan harapan dia akan menjelaskan. Tong Zen Zen menatap Lin Liang Er dan tiba-tiba berkata, seberapa banyak yang kau ketahui tentang situasinya. Tidak banyak. Lin Liang Er berkata dengan tenang. Lalu, apakah kau tahu bahwa garis keturunannya berbeda dari orang normal? Tong Zen Zen bertanya lagi. Aku tahu sedikit. Lin Liang Er menjawab. Tong Zen Zen hendak bertanya lebih lanjut ketika ekspresi Su Ran tiba-tiba berubah. Dia menerobos geladak di atas kepalanya dan melayang di atas kapal raksasa itu. Lei Yan juga merasakannya. Tubuhnya bergetar dan dia terbang di samping Su Ran. Jauh di sana, ke arah benua Prisma, langit terbakar dengan api merah terang. Mereka sangat menarik perhatian di kegelapan malam. Aura dan kekuatan api itu persis sama dengan milik Kin Lai. Bahkan bau belerang dan lava pun persis sama. Dengan penglihatan Su Ran dan Lei Yan, mereka samar-samar dapat melihat seorang pria tuaras gol surga altar jiwa tingkat tiga meraung kesakitan dan mengutuk keras di dalam api yang merusak itu. 703 Phoenix S. terus mengumpat dan mengejek dengan kata-kata kasar. Suaranya semakin tajam hingga seperti gemuruh angin dingin. Dia perlahan-lahan kehilangan kendali atas emosinya. Kin Lai tidak tergerak. Duduk di tanah, dia mengeluarkan potongan daging binatang roh kering. Kin Lai menelan ludah dalam diam dengan ekspresi tenang yang menakutkan. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan garis keturunannya dengan kasar dan menggunakan apinya untuk menahan korosi aura S. Ice Phoenix. Hal ini menyebabkan tubuhnya menjadi lelah lagi. Dia membutuhkan sejumlah besar energi daging dan darah murni untuk pulih. Baginya, daging dan darah binatang roh adalah tonik terbaik yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya. Dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Dia hanya tahu bahwa Frost Island tidak akan damai saat ini. Kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan roh-roh jahat di tanah yang hancur sehingga dia harus mempertahankan kondisi puncaknya. Sambil menelan dagingnya, dia juga melihat patung-patung es yang ada di dalam istana es. Ketika dia dan Ice Phoenix bertarung, para manusia naga, kadal, dan bawahan Lu Heng terkena badai energi mereka. Banyak yang terbunuh. Untungnya, Lu Heng, King Luo, Hui Jia, dan Bai Li masih membeku karena kehati-hatiannya. Mereka tidak terjebak dalam baku tembak. Lu Heng, Bai Li, dan yang lainnya kurang lebih berutang budi padanya. Begitu istana es hancur, dengan Lu Heng, Bai Li, dan yang lainnya sebagai saksi dan lapu di luar, dia yakin bahwa dia bisa meninggalkan pulau es tanpa hambatan apapun. Oleh karena itu, dia relatif tenang. Sang Ice Phoenix terus melolong. Setelah serangkaian kutukan dan ejekan, dia tidak melihat perubahan emosi di wajah Kin Lai. Kemudian, suara es dan batu pecah terdengar dari seluruh istana es. Semakin jelas, semakin sering, dia menjadi semakin cemas. Semua kutukan tiba-tiba berhenti. Pada akhirnya, raut wajah tak berdaya dan putus asa tampak di wajah cantiknya yang sedingin es. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanyanya lagi. Kali ini, auranya jelas jauh lebih lemah. Dia melihat situasi saat ini dengan sikap bertanya-tanya. Ketika dia menyadari tidak ada jalan keluar, situasinya semakin memburuk, dan anak manusia di depannya berhati batu dan tidak mau mengalah. Dia siap berkompromi. Aku tak butuh kau menjadi hewan peliharaan spiritualku, dan aku tak perlu memenjarakanmu dengan tablet penyegel iblis. Kin Lai mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, tapi aku ingin kau menceritakan semua yang kau ketahui tentang makam dewa. Aku juga ingin tahu apakah gadis yang kau rasuki itu masih hidup. Selain itu, saya ingin Anda mengembalikan barang-barang yang semula milik saya. Setelah Anda menyetujui semua persyaratan, saya ingin Anda mengembalikannya kepada saya. Kau bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun, sebelum itu, aku harus punya cara untuk menahanmu, kata Kin Lai dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Phoenix S. terdiam. Puluhan detik kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan suara dingin, aku hampir lupa poin terpenting. Bisakah kau benar-benar membantuku? Bahkan jika kau tidak menyegelku dengan tablet penyegel iblis, bagaimana kau bisa menghentikan orang-orang di luar sana untuk menangkapku hidup-hidup dan mencegah mereka mengubahku menjadi hewan peliharaan spiritual mereka? Kemampuan apa yang kau miliki untuk membantuku keluar dari bencana ini? Kau ingin memilikiku dan menyembunyikan jiwamu di tubuhku? Kau ingin menggunakan penampilan dan auraku untuk meninggalkan Pulau Frost? Tetapi Kin Lai bertanya. Tidak buruk, Sang Phoenix S. mendengus. Setelah jiwamu meninggalkan tubuh utamamu, bagaimana tubuh utamamu akan menghadapi Kin Lai? Aku sudah memiliki kemampuan untuk berubah. Jika jiwaku meninggalkan tubuh gadis manusia ini, mengenakan pakaian, dan menyembunyikan Totem Phoenix, maka aku akan menjadi gadis manusia normal. Aku juga punya jurus rahasia yang bisa menyembunyikan aura asliku. Jurus ini akan mengubah tubuh utamaku menjadi mayat gadis muda yang dingin. Ice Phoenix berkata dengan licik, Setelah aku merasuki tubuhmu, aku akan mengendalikanmu dan meninggalkan Pulau Frost dengan tubuh utamaku. Dengan penampilan dan auramu, meski menyimpang hingga membawa mayat gadis manusia biasa, tidaklah aneh bagi manusia rendahan sepertimu yang mempunyai fetis khusus. Dia sudah mempunyai rencana yang terperinci dan tepat. Kalau saja Kin Lai sedikit ceroboh dan membuka pikirannya padanya, dia pasti bisa memilikinya tanpa kesulitan apapun. Dia akan mampu berubah menjadi Kin Lai, membawa tubuh gadis manusianya, dan dengan mudah meninggalkan Pulau Frost. Begitu dia meninggalkan area ini, jiwanya akan terbang kembali ke tubuh utamanya, dan dia akan dapat kembali ke jati dirinya yang asli dan memulai kehidupan baru. Setelah beberapa waktu, ketika dia mampu menyembunyikan aura unik dari binatang roh, dia dapat menggunakan identitas seorang gadis manusia untuk berkultivasi di mana saja di tanah kekacauan. Seperti yang diharapkan, kecerdasanmu luar biasa. Mengagumkan, aku sangat mengagumimu. Kin Lai memuji dari lubuk hatinya. Bisakah kau membantuku atau tidak? Pertahanan Istana S hanya bisa bertahan selama 15 menit lagi. Jika kau tidak bisa membantuku, maka jangan buang-buang waktuku. Kata Ice Phoenix dengan tidak sabar. Pertama, gunakan metode khusus Anda untuk menyembunyikan aura Anda sehingga tubuh utama Anda bisa menjadi mayat gadis normal. Lalu, keluarkan jiwamu dari tubuh utamamu dan bukalah untukku dalam keadaan tak berdaya. Aku akan menyegel jiwamu untuk sementara melalui sebuah wadah. Nada bicara Kin Lai tenang dan tidak tergesa-gesa. Jika memang begitu, aku bisa mengikuti rencanamu dan membawa mayat dan tubuh aslimu keluar dari Pulau Frost atas nama menjadi seorang psikopat yang gila. Kembali di gunung api, Kin Lai mampu menggunakan guntur dan kilat untuk membentuk segel di dalam bola penekan jiwa yang memaksa setengah jiwa Sueli untuk patuh tinggal di dalam. Pada saat itu, jiwa Sueli juga berada di alam nirvana dan sangat kuat. Saat itu, kultivasinya jauh lebih rendah daripada sekarang. Pemahamannya tentang guntur dan kilat masih dangkal dan dia masih berada di level kedua pemusnahan petir surgawi. Dulu, dia berhasil menyegel separuh jiwa Sueli. Sekarang, dia juga berhasil menggunakan Soul Suppressing Orb dan menyegel jiwa Ice Phoenix. Jika kau memiliki semacam artefak roh khusus yang dapat menyegel jiwa, apakah aku tidak akan dapat membebaskan diri? Apakah aku akan dimurnikan dan kehilangan ingatanku? Apakah aku akan kehilangan kecerdasanku? Apakah aku akan berubah menjadi keadaan yang kacau, kacau, dan kacau? Ice Phoenix mengajukan banyak pertanyaan seperti senapan mesin. Bagaimana Anda masuk? Bagaimana Anda keluar? Tidak akan ada perubahan. Kin Lai berjanji. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Ice Phoenix pada akhirnya. Aku bisa memilih untuk tidak memercayaimu. Kin Lai mengangkat bahu dengan ekspresi santai. Dia mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan Ice Phoenix sebelumnya. Kamu bisa memilih. Ice Phoenix berjuang di dalam dan ragu-ragu dengan menyakitkan. Dia tidak bisa membuat keputusan. Dia tidak tahu apakah Kin Lai berbohong padanya. Dia khawatir jika jiwanya meninggalkan tubuhnya dalam keadaan tidak berdaya, dia akan dibunuh oleh Kin Lai. Dia melihat Kin Lai mengembangkan seni roh Guntur yang mendominasi. Guntur adalah kutukan bagi semua jiwa. Sekarang, gilirannya untuk merasakan kegelisahan yang baru saja dialami Kin Lai. Retak-retak-retak. Di dunia luar, pertahanan kokoh dinding kristal es terus hancur akibat hantaman berbagai macam kekuatan liar. Keduanya bisa mendengar suara es pecah. Suara-suara itu bagaikan hentakan drum yang menghantam jantung Ice Phoenix satu demi satu. Tekanan yang mengerikan datang. Dilihat dari suaranya, mungkin tidak akan berlangsung hingga 15 menit. Begitu pertahanan istana es hancur, dan orang-orang yang melukaimu masuk. Kau akan ditangkap hidup-hidup dan dijinakan sebagai hewan peliharaan roh. Kau tidak akan bisa mengubah takdirmu. Nada bicara Kin Lai dingin. Saat itu, aku tidak akan bisa membantumu. Bahkan jika kamu menyesalinya, itu sudah terlambat. Kata-kata ini akhirnya menghancurkan pertahanan mental Ice Phoenix. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, aku akan bertaruh sekali ini. Kin Lai menganggup dan mendesak, kalau begitu lakukanlah secepatnya. Si Ice Phoenix yang cerewet menghirup udara dingin dalam-dalam. Di udara, serpihan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya aneh dan menghilang ke lubang hidungnya satu per satu. Pakaian seorang seniman bela diri berkulit putih dilucuti dari tubuh seorang seniman bela diri wanita. Tubuhnya yang dingin terus-menerus menggigil. Jejak kilauan dingin bersinar di tubuhnya. Seperti penghapus, noda-noda itu terhapus. Pola-pola burung Phoenix yang indah dan misterius di tubuhnya menghilang dalam bentuk bercak-bercak besar. Puluhan detik kemudian, tidak ada satupun pola terang yang terlihat di tubuhnya. Dia menanggalkan jubah praktisi bela diri putih dan membungkus tubuhnya. Dia segera berubah menjadi kecantikan yang sempurna. Ketika mata Kinlay bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, bola cahaya dingin melayang dari atas kepalanya. Arus dingin mengalir di dalam cahaya, dan seekor burung Phoenix yang tampak hidup membentangkan sayapnya dan menari dengan anggun. Membawa arus dingin dan cahaya dingin, ia berputar dan perlahan naik ke langit. Tidak ada kemauan atau perlawanan jiwa yang kuat yang datang dari jiwa Phoenix dalam arus dingin dan cahaya es. Dia benar-benar tidak berdaya. Secara bertahap, bola cahaya es melilit kesadaran jiwanya dan akhirnya mencapai dada Kinlay. Pada saat ini, jika Kinlay bersedia, dia dapat menyalurkan pemusnahan petir surgawi hingga batas maksimal dan menurunkan hujan petir. Jiwanya akan segera hancur. Mata Kinlay bersinar seperti kilat saat dia menatap dingin bola cahaya dingin di depannya. Kekuatan di dalam tubuhnya mengalir seperti air pasang dan dia tidak berani bersantai sama sekali. Bum-bum-bum. Suara gemuruh guntur terdengar dari tubuhnya. Getaran itu menyebabkan jiwa Ice Phoenix yang menyusut merasa gelisah. Dia tahu bahwa jika jiwanya bergerak sedikit saja, dia akan menghadapi serangan petir paling dahsyat dari Kinlay. Dia juga sangat berhati-hati dan menahan diri setiap saat. Dia takut fluktuasi emosinya akan menyebabkan Kinlay salah paham dan menyebabkan nasib kehancuran yang tidak dapat diubah. Dia mengamati Kinlay dengan cermat. Kinlay yang memasuki dahiku tiba-tiba berteriak. Dia secara naluriah menatap ke arah mata Kinlay. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari dahi Kinlay. Kemudian, bola hitam seukuran sebutir beras keluar dari dahi Kinlay seperti mata ketiga. Dia segera tahu bahwa itu adalah artefak roh yang digunakan Kinlay untuk menyegelnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan memasuki Soul Suppressing Orb di bawah tatapan mendesak Kinlay. 704. Saat memasuki Soul Suppressing Orb, Ice Phoenix mendapati dirinya berada di dunia yang luas dan asing. Medan Magnet Guntur dan Kilat bergulung dan jatuh. Tanpa ada sedikitpun kesempatan untuk melawan, jiwanya langsung terbungkus di dalamnya. Petir di sekelilingnya yang awalnya lembut, tiba-tiba menjadi ganas dan ganas. Dari gemuruh Guntur dan Kilat, dia tahu bahwa jiwanya sedang diawasi setiap saat. Jika dia mencoba meninggalkan tempat ini, dia akan langsung menghadapi serangan paling dahsyat. Dia hanyalah jiwa. Di dunia yang tidak dikenalnya, menghadapi kutukan jiwa, Guntur, dan Kilat, dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Dia segera menyadari kenyataan. Dia tetap patuh di dalam bola petir itu. Dia berhenti berpikir dan menyerah untuk melawan lebih jauh. Pada saat yang sama, Kin Lai diam-diam mengamatinya. Ketika dia menemukan bahwa dia telah patuh menerima takdirnya, dia akhirnya merasa lega. Binatang roh tingkat tinggi ini, yang memiliki kecerdasan luar biasa tinggi dan kekuatan mengerikan, menyebabkan Kin Lai babak belur dan gelisah, membuatnya sakit kepala. Jika Ice Phoenix tidak terluka parah dalam pertarungan dengan tiga jagoan di luar, Kin Lai yakin dia tidak akan bisa menyegel jiwanya di dalam Soul Suppressing Orb meski dia menggunakan segala cara. Dia harus berhati-hati. Kin Lai berpikir. Sambil berpikir, dia sampai pada tubuh asli Ice Phoenix dan merasakan kesadaran jiwanya. Benang-benang sulur jiwa melilit tubuh gadis itu seperti tentakel petir dan dengan hati-hati merasakan kehadiran sekecil apapun. Kesadaran jiwanya hanya merasakan kehadiran yang dingin dan gelap. Dia tidak dapat menemukan aroma dan getaran unik dari makhluk roh. Perkataan Ice Phoenix itu benar. Dia memang memiliki seni rahasia. Dia bisa dengan sempurna menyembunyikan kehadiran binatang roh. Ketika semua pola Phoenix di tubuhnya menghilang. Di mata Kin Lai, ini hanyalah mayat seorang gadis manusia yang cantik. Dari auranya, ranahnya seharusnya tidak tinggi. Ini berarti dia tidak memiliki banyak nilai. Kin Lai secara bertahap menyusun rencana. Retak-retak-retak. Retakan besar muncul di dinding es di kejauhan dan di langit-langit istana es di atas kepala mereka. Kompleks istana megah yang tersembunyi jauh di bawah pulau Frost bagaikan sepotong kaca besar. Saat palu itu dipukul, benda itu hampir meledak. Kita harus bergegas. Beberapa saripati darah kehidupan terbang ke langit dan mendarat di tablet penyegel iblis dan tujuh es dewa. Saat aura dingin di dalam istana es terus-menerus dibombardir dan dihancurkan, arus dingin di tempat ini jelas melemah. Hal ini menyebabkan aura dingin dari tablet penyegel iblis beku melemah. Karena tubuh dan jiwa Ice Phoenix telah terpisah, istana es telah kehilangan kendali sepenuhnya. Oleh karena itu, tablet penyegel iblis dengan cepat dilepaskan dari keadaan tersegelnya setelah dibakar oleh putaran baru esensi darah kehidupan. Bam! Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tablet penyegel iblis dan tujuh cahaya dewa. Seperti hujan es, mereka jatuh satu demi satu. Tablet penyegel iblis bersinar terang, mengambang di istana es. Tujuh sinar cahaya ilahi yang menyilaukan seperti tujuh ular spiritual panjang yang juga berkeliaran. Mereka sedang mencari keberadaan Ice Phoenix. Akan tetapi, setelah berkeliling satu putaran, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Sementara itu, Kin Lai terus mengumpulkan kesadaran pikirannya dan memanggil tablet penyegel iblis. Pada akhirnya, tablet penyegel iblis menarik tujuh rantai cahaya dewa dan dengan patuh tetap berada di dalam cincin spasial. Ia tidak terus membuat kerusuhan. Kin Lai buru-buru menyalurkan seni frost. Gumpalan energi dingin terbang keluar dari tubuhnya dan mendarat di tubuh asli gadis Ice Phoenix di sebelahnya. Dia dan tubuh asli Ice Phoenix perlahan membeku karena pengaruh energi dingin. Puluhan detik kemudian, dua patung es lagi berdiri berdampingan di dalam istana es. Pada saat inilah ledakan-ledakan di luar istana es tumbuh semakin hebat dan mengerikan. Boom-boom-boom-boom-boom. Istana-istana runtuh satu demi satu. Penghalang kristal es di atas kubah hancur dan jatuh seperti pecahan kaca besar. Banyak es yang menggantung meledak seperti bilah dan tombak tajam, berubah menjadi es yang lebih kecil yang melesat ke segala arah. Keributan yang mengguncang bumi itu berlanjut untuk beberapa saat. Suara mendesing, suara mendesing. Empat sinar cahaya datang dari langit dan terbang dari jauh. Ketika cahaya itu mendarat, mereka berubah menjadi manusia naga besar, kadal tua, forever there, dark wind, dan lap. Hui Jia dan King Luo juga hadir. Lu Huo dan Bai Li juga hadir. Namun, mereka telah dibekukan oleh energi es Ice Phoenix dan tidak mati. Jika segel es itu rusak, mereka bisa hidup kembali. Temukan Ice Phoenix terlebih dahulu. Setelah keempatnya bertukar pendapat, mereka terbang ke dalam istana es yang masih hancur. Empat sosok jiwa yang sangat besar bagaikan empat jaring raksasa yang mencari istana es dalam upaya menemukan Ice Phoenix. Beberapa saat kemudian, keempatnya kembali tanpa hasil dan berkumpul di area dengan patung es terbanyak. Sialan, kita masih membiarkannya lolos. Kadal tua itu menghentakkan kakinya. Saat Xiao Chen menghentakkan kakinya, riak cahaya merah menyebar, mengguncang istana di sekitarnya dan menyebabkannya meledak. Bahkan jika dia lolos dari tempat ini, dia tidak akan bisa lolos dari Frost Island. Sebelum dia datang ke sini, seluruh pulau itu tertutup rapat. Jika dia berani menerobos dengan paksa, kita akan segera tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Manusia naga besar itu mendengus dingin. Benar, penghalang dan segel di luar terhubung dengan pikiran kita. Kita akan segera tahu jika ada kelainan. Wajah leluhur angin gelap yang kurus itu berwarna hijau dan hitam, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau tua. Dia juga penuh percaya diri. Mari kita bebaskan orang-orang ini terlebih dahulu. Monster bermata tujuh lap menyarankan. Tiga lainnya mengangguk. Ketiganya menyerang anggota klan dan bawahan mereka sendiri untuk membantu Lu Heng, King Luo, dan Hui Jia memecahkan segel. Lap telah melihat Kin Lai sejak lama. Tanpa sepatah kata pun, dia datang ke samping Kin Lai dan menusuk kristal-kristal es di tubuh Kin Lai dengan cakar-cakarnya yang kurus seperti belati. Dengan sekali tebasan, kristal-kristal es itu hancur berkeping-keping. Sama seperti Lu Heng, King Luo, dan Hui Jia, Kin Lai perlahan terbangun. Dia pertama kali melihat Lap dan berseru kaget. Lalu dia bertanya dengan ekspresi bingung, sudah berapa lama? Sejak kau meninggalkan pulau Seven Eye, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Lap menatapnya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang berbeda, dan wajah tua yang menakutkan itu juga menampakkan jejak senyum yang tulus. Setelah dia bangun, dia mengetahui dari klan manusia naga dan kadal bahwa Kin Lai bersikeras memasuki Pulau Frost meskipun dia tahu itu berbahaya. Lap tidak tahu tentang peri es, hubungan ajaib antara Pulau Frost dan Kaisar Es. Dia hanya berpikir bahwa Kin Lai telah mempertaruhkan nyawanya tanpa rasa takut. Itu semua karena dia. Sebagai anggota klan Mata Hantu, hati Lapu sangat tersentuh. Ia merasakan kehangatan di hatinya. Karena itu, Lap yang selama ini hanya menolong Kin Lai sepuasnya karena ingin menaati kesepakatan antara ras Mata Hantu dan Kin San, kini punya opini baru terhadap Kin Lai lewat kejadian ini. Setelah kejadian ini, bahkan jika dia tidak memiliki patung kayu yang ditinggalkan Kin San. Hubungan antara Kin Lai dan Lap tidak lagi sama. Sudah lebih dari setengah tahun. Kin Lai meringis. Sebelum dia menyadarinya, Ice Phoenix telah disegel sekian lama. Tahukah kamu kemana burung Phoenix pergi? Tanya Lap. Sementara dia bertanya, leluhur angin gelap juga bertanya pada Lu Heng dan yang lainnya tentang situasi tersebut. Jawaban Kin Lai sama dengan Lu Heng dan yang lainnya. Dia telah membeku terlalu lama. Dia tidak bisa merasakan, melihat, atau mengetahui apapun. Lapu tidak terkejut dengan jawabannya dan merasa itu wajar saja. Ia menganggup dan berkata, kamu memiliki kondisi kultivasi terendah di antara mereka. Sudah cukup baik bahwa kamu tidak tertimpa batu es yang jatuh dan batu es dari istana. Kenapa kamu tidak dibekukan? Kin Lai tahu detail pembebasan Lap, tetapi dia tetap bertanya. Lapu menjelaskan sedikit. Seperti yang dikatakan Ice Phoenix, belenggu es telah hancur oleh gelombang kejut pertempuran antara Ice Phoenix dan leluhur angin gelap yang memungkinkannya melarikan diri. Jangan khawatir, Ice Phoenix tidak bisa melarikan diri. Dia baru saja mencapai peringkat tujuh belum lama ini, dan alasan dia bisa melakukan apapun yang dia mau di Frost Island adalah karena dia menggunakan kekuatan es dari reruntuhan. Aliran es yang menyegelku jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskannya. Itu seharusnya milik penguasa asli istana es ini. Lapu mengamati sekeliling dan berkata dengan suara pelan, sebelum aku menghancurkan istana es, aku memperoleh banyak mayat binatang roh tingkat lima dan tingkat enam. Begitu kita meninggalkan pulau es, kau tidak perlu khawatir tentang pemulihan kekuatan garis keturunanmu untuk sementara waktu. Terima kasih. Kin Lai berkata dengan lembut. Lap menyeringai dan menunjukkan senyum yang buruk namun tulus. Dia menepuk bahu Kin Lai dan berkata, kamu berbeda dari anak laki-laki manusia yang kukenal. Kamu setia dan loyal, sangat baik. Kin Lai terdiam. Sementara keduanya berbicara, Hui Jia dan King Luo berbicara tentang Ice Phoenix di sisi lain. Kemudian, mereka menunjuk Kin Lai dan berbisik satu sama lain. Anak manusia itu memiliki garis keturunan dari Heaven Fighting Rache yang mengalir di tubuhnya. Itu sangat murni dan murni. Sebelumnya, manusia kadal tua dan manusia naga mendengarkan penuturan Hui Jia dan King Luo dengan ekspresi muram. Mereka mengerutkan kening dan menatap Kin Lai dari jauh. Pada saat yang sama, Luheng menceritakan pengalamannya kepada leluhur angin gelap dan menyoroti peran Kin Lai tanpa bias. Di sampingnya, Bai Li, yang telah diselamatkan oleh leluhur angin gelap, juga setuju. Leluhur angin gelap menatap Kin Lai dengan sedikit pujian di matanya dan mengangguk sedikit. Lap, apa hubungan antara bocah manusia bernama Yao Tian dan dirimu? Tiba-tiba, mata manusia kadal tua itu menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia berpura-pura bertanya dengan santai. Saya juga sangat penasaran. Manusia naga itu juga mendengus dingin dan menyeringai aneh. Kau, monster tua bermata tujuh, selalu tinggal di pulau mata tujuh dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Aku tidak pernah mendengar kau memiliki hubungan apapun dengan ras manusia. Bocah ini berani datang dengan gegabu untukmu dan kau menyerang penghalang es istana dengan sekuat tenagamu untuknya. Kami merasa sangat aneh. Lap terdiam. Ia merasa asing dengan nama Yao Tian. Namun setelah berpikir sejenak, ia tahu bahwa mereka sedang membicarakan Kin Lai. Lap segera bereaksi dan berkata, apa yang aneh tentang hal itu? Tidak bisakah aku berteman dengan beberapa junior manusia meskipun usia mereka berbeda? Dari percakapan mereka berdua dan sorot mata mereka, dia bisa melihat ada sesuatu yang salah. Jangan bertele-tele, Lapu, aku ingin membawa bocah manusia ini bersamaku, kata kadal tua itu dengan tidak sabar. Saya juga tertarik untuk membawanya ke pulau saya selama beberapa hari. Manusia naga itu mengjilat bibirnya. Tiba-tiba aku ingin makan daging manusia. 705. Ekspresi Lap dan Kin Lai tiba-tiba berubah jelek. Di dalam istana es yang hancur, leluhur angin kegelapan tampak heran. Ia melirik tetua raskadal, lalu ke manusia naga raksasa, dan terakhir ke Lapu. Ada ekspresi tertarik di wajahnya. Baili, Luheng, dan yang lainnya sedikit mengernyit. Kelan mata hantu kami berutang budi kepada leluhur Yautian. Aku juga sangat mengagumi Yautian. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Yautian. Lapu merenung sejenak sebelum berteriak kata demi kata. Mata Kin Lai bersinar dengan cahaya aneh. Manusia kadal tua itu mengusap dagunya yang kurus dan mengamati lap dengan mata merah gelapnya. Kemudian, dia melirik Kin Lai seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu hubungan sebenarnya antara keduanya. Bagaimana jika kadal tua itu dan aku ingin anak manusia ini bersama? Manusia naga itu membuka mulutnya dan terkekeh. Lap, mata kedelapanmu belum tumbuh, kan? Ada ancaman yang tak tersamar di wajahnya. Mata lap menjadi gelap. Lalu apa? Lap, kau memang pintar. Kau harus tahu bahwa kau tidak sebanding dengan ku atau kadal tua itu dengan kekuatanmu saat ini. Ekspresi manusia naga itu tiba-tiba berubah menjadi buas. Jika salah satu dari kami menyerang, kau hanya bisa melarikan diri. Jika kita bekerja sama, kau pasti akan mati. Selain itu, kami juga membawa anggota klan kami. Mereka mengawasi kalian baik di dalam maupun di luar Pulau Frost. Jika kadal tua dan aku bersedia, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk meninggalkan Pulau Frost hidup-hidup. Manusia nakal ini agak istimewa. Lapu, sebaiknya kau bersikap pintar dan serahkan dia pada kami berdua, saran manusia kadal tua itu dengan suara yang menyeramkan. Kedua ras asing itu mencapai kesepakatan diam-diam. Satu mengancam, dan yang lain membujuk. Mereka ingin memaksa Lapu untuk tunduk. Situasi di dalam istana es tiba-tiba menjadi rumit, dipenuhi rasa permusuhan satu sama lain. Hui Jia, King Luo, dan manusia kadal serta manusia naga lainnya menyebar tanpa sepatah katapun. Tanpa berkata sepatah katapun, mereka diam-diam menyebar dan mengepung Lapu dan Kin Lai. Ekspresi Lapu menjadi semakin dingin. Kin Lai juga mengerutkan kening dalam. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti ini setelah penghalang istana es itu hancur. Dia tidak dapat mengerti mengapa dua monster tua dari klan kadal dan klan raksasa tiba-tiba memiliki ketertarikan yang kuat padanya, dan mengapa mereka bergandengan tangan untuk memaksa Lap menyerahkannya. Sampai sekarang dia masih bingung. Dia tidak tahu di mana masalahnya, dan dia tidak tahu mengapa Hui Jia dan King Luo menargetkannya. Nenek Moyang, Lu Heng memanggil dengan lembut. Leluhur angin kegelapan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia diam, memberi isyarat Lu Heng hanya bisa diam. Senyum aneh muncul di mata leluhur angin gelap. Dia terus mengamati kerumunan, dan wajahnya menunjukkan ketertarikan yang besar. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia menatap Lap. Saya tidak peduli apa niat Anda. Aku tidak akan menyerahkannya begitu saja. Lap menggertakkan giginya. Mata yang menutupi setiap bagian tubuhnya terbuka satu demi satu. Sebentar lagi, aku akan menggunakan kematianku untuk menciptakan kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Kau harus memusatkan seluruh perhatianmu pada hal itu. Jika Anda beruntung, mungkin kamu masih bisa hidup, dia mengirim transmisi suara ke Kinlai. Saraf Kinlai menegang. Dia menatap Lap dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak akan pergi. Dia sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati. Dia telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh semua manusia kadal dan manusia naga yang ada di tempat kejadian dengan sekuat tenaga. Sepertinya Lap sudah mengambil keputusan. Manusia kadal tua itu mengernyitkan sudut mulutnya, matanya penuh dengan penghinaan. Sayang sekali dia tidak menumbuhkan mata kedelapannya. Untungnya, dia tidak menumbuhkan mata kedelapannya. Kalau tidak, meskipun kamu dan aku bekerja sama, ada kemungkinan kita akan mati bersama. Jika memang begitu, kita hanya bisa membiarkan masalah ini tidak terselesaikan dan kita tidak akan bisa membawa pergi bocah manusia ini. Manusia naga besar itu tertawa sinis, ekspresinya buas. Sementara keduanya sedang berbicara. Aura mereka melonjak dengan dahsyat dan suara badai energi yang terbentuk dapat terdengar dari tubuh mereka. Kedengarannya seperti tiupan angin yang tak terhitung jumlahnya yang bertiup ke arah mereka. Itu sangat mengerikan. Pertempuran berdarah akan segera terjadi. Sepertinya tidak seorang pun menanyakan pendapatku. Pada saat ini, leluhur angin gelap yang telah menonton pertunjukan itu dengan penuh minat, tiba-tiba tertawa aneh. Ribuan api hijau melesat keluar dari lengan baju Forevater Dark Queen dalam sekejap. Api-api itu tampak seperti lentera hijau atau tengkorak setan. Api hijau langsung memenuhi seluruh istana es, menerangi bangunan kristal es yang masih berdiri, runtuh, dan hancur berkeping-keping. Pemandangan yang mengerikan, seolah-olah mereka berada di sembilan neraka. Mata leluhur Dark Queen juga berubah menjadi hijau zamrut murni, memancarkan perasaan jahat yang teramat sangat. Ketiga orang yang hendak bertarung sampai mati itu tidak terkejut ketika melihat leluhur angin kegelapan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, tiba-tiba memilih saat ini untuk memperlihatkan kekuatannya. Manusia kadal tua itu melotot tidak sabar ke arah leluhur angin gelap dan berkata, angin gelap, apakah kau akan memanfaatkan situasi ini lagi? Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Jika pulau Frost mengembangkan tambang atribut S, kadal tua dan aku akan memberimu sebagian besar keuntungan, dan kau tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu? Manusia naga besar itu juga berkata dengan marah. Kedua ras asing itu memahami karakter leluhur angin hitam. Mereka tahu bahwa dia serakah dan tak pernah puas, jadi mereka tentu saja memanfaatkan keuntungan untuk menghadapinya. Tidak, tidak, tidak. Leluhur angin kegelapan menggelengkan kepalanya berulang kali dan tersenyum licik. Menurutku anak ini enak dipandang. Lagi pula, dia manusia, jadi aku ingin menolongnya. Ketika dia mengatakan ini, mata lap bersinar dengan kegembiraan yang jelas. Kin Lai juga sedikit terkejut. Berhentilah membuat alasan. Manusia kadal tua itu semakin tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, angin gelap. Jangan buang-buang waktu orang lain. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkan istana S ini? Jaga lap, kita masih harus menemukan Ice Phoenix itu. Jangan cari masalah. Manusia naga besar itu juga berteriak dengan marah. Apakah kau benar-benar mengira aku bercanda denganmu? Senyum leluhur angin gelap perlahan menghilang. Ekspresinya menjadi gelap dan tak kenal ampun, dan auranya semakin menakutkan. Aku katakan sekarang, bocah manusia ini berada di bawah perlindunganku. Angin gelap, apa yang kau lakukan? Teriak manusia kadal tua itu. Dia memiliki garis keturunan ras pejuang surga. Dia sama sekali bukan manusia murni. Garis keturunan klan petarung surga sangat berguna bagiku dan Gutuo, tetapi tidak berguna bagimu. Mengapa kau harus ikut campur? Kenapa kau harus ikut campur? Manusia naga besar itu menjadi jengkel. Manusia kadal tua itu bernama Chiyan. Manusia naga besar itu bernama Gutuo. Keduanya sulit dihadapi di tanah reruntuhan. Mereka memiliki kekuatan mengerikan yang setara dengan tahap awal alam abadi. Anggota klan mata hantu hanya akan mengalami perubahan kualitatif dalam kekuatan setelah mata kedelapan mereka lahir. Mereka kemudian akan mampu bertarung melawan praktisi bela diri manusia alam abadi tahap awal dan setara dengan mereka. Itu sama saja. Mereka tidak terlalu memikirkan lap yang belum benar-benar menumbuhkan mata kedelapannya. Namun Forevater Darkwing berbeda. Dahulu kala, leluhur Darkwing telah membentuk altar jiwa satu tingkat saat ia berada di tahap awal alam abadi. Leluhur Darkwing terkenal di tanah yang hancur. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari mereka. Jika salah satu dari mereka melawan Forevater Darkwing, mereka tidak memiliki keyakinan untuk menang. Itulah sebabnya mereka rela menyerahkan sebagian keuntungan mereka agar leluhur angin hitam bisa berdiri dan menonton. Terus terang saja, mereka waspada terhadap kekuatan leluhur angin hitam yang mengerikan. Tetapi sekarang, leluhur angin gelap jelas ingin ikut campur dan bahkan tidak melihat keuntungan yang telah mereka korbankan. Hal ini langsung membuat mereka marah besar. Lap, bawa anak laki-laki bernama Yautian ini dan segera kembali ke Pulau Tujuh Matamu. Leluhur Darkwing menyipitkan matanya. Cahaya hijau di matanya semakin terang. Api hijau yang mengambang di udara melepaskan riak energi mengerikan yang tampak seperti akan meledak kapan saja. Serahkan ini padaku. Kinlai dan Lap tampak tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Forever Darkwing melakukan hal ini. Jangan buang-buang waktu, desak leluhur angin gelap dengan tidak sabar. Lap langsung bereaksi. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Kinlai. Kinlai bertindak tegas. Dia menjepit tubuh utama Ice Phoenix di bawah ketiaknya dan bergerak di samping Lap sehingga Lap dapat dengan mudah membawanya. Pergi. Sambil memegang bahu Kinlai, tubuh Lap langsung dipenuhi energi iblis bawah tanah yang tebal dan murni. Energi itu melilit dirinya dan Kinlai mengubah mereka menjadi bayangan hitam. Mereka segera terbang keluar dari celah besar di langit-langit. Angin gelap. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melawan kami berdua? Teriak Chian. Mari kita bekerja sama dan melukai Darkwing terlebih dahulu. Kemudian, kita akan pergi ke Pulau Seven Eye dan membunuh Lap. Kemudian, kita akan menangkap anak laki-laki dengan garis keturunan ras petarung surga itu hidup-hidup. Gu Tuo setuju. Di dasar Pulau Frost, tiga burung hantu raksasa iblis tua dari kedalaman tanah hancur melepaskan kekuatan mereka yang mengerikan saat mereka bertarung sengit satu sama lain. Lap membawa Kinlai dan meninggalkan tempat penuh masalah ini terlebih dahulu. Saat Kinlai terbang keluar dari celah langit-langit Istana S, ia menemukan bahwa seluruh Pulau S telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sebagian besar gunung S tangan indah dan megah di Pulau Frost telah lenyap sepenuhnya dan berubah menjadi reruntuhan yang sunyi. Mayat banyak binatang roh yang memiliki atribut S telah tercabik-cabik dan ditutupi oleh bongkahan S besar. Para manusia naga dan manusia kadal, serta bawahan leluhur angin gelap, berkumpul di atas Istana S. Lebih jauh lagi, banyak orang mengumpulkan mayat binatang buas dan mengetuk dasar gunung S untuk mencari kristal atribut dingin. Orang-orang ini semua sibuk dengan tugasnya masing-masing. Namun, saat tiga orang mengerikan meletus dari dalam Istana S, semua ras asing dan manusia yang berkumpul di Pulau S menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka tampaknya telah menerima berita terbaru dari Chiyan, Gutuo, dan leluhur angin gelap. Mereka segera mulai bertarung satu sama lain dan memulai babak baru pertempuran berdarah di Pulau Frost. Digenggam oleh tangan lap, Kin Lai terbang di atas Pulau Frost. Dia menatap pertempuran sengit di pulau itu dengan ekspresi muram. Ras manusia naga, ras manusia kadal, aku akan mengingat ini. Hati Kin Lai terasa dingin. Tangkap lap, jangan biarkan dia meninggalkan Pulau Frost. Raungan keras terdengar dari mulut para manusia naga dan manusia kadal. Lebih dari sepuluh anggota kedua klan, yang memiliki kemampuan terbang, terbang dari tanah es, dengan agresif menyerang lapu. 706. Boom Boom Boom. Sebuah ledakan dahsyat datang dari dasar Frost Island. Bola-bola api hijau raksasa disertai cahaya merah dan pecahan-pecahan tulang hitam pekat menyembur keluar dari lubang raksasa di es Frost Island seperti gumpalan-gumpalan api raksasa. Para manusia naga, manusia kadal, dan bawahan leluhur angin gelap yang ada di dekatnya semuanya berteriak dan melarikan diri. Tempat itu telah berubah menjadi zona bencana yang mengerikan. Pada saat ini, sekitar selusin manusia kadal dan manusia naga terbang ke langit dari berbagai arah dan melepaskan kekuatan mereka dengan raungan marah. Mengaum. Para manusia naga berkepala naga dan bertubuh manusia meraung sekuat tenaga. Raungan mereka mengguncang langit seperti auman naga. Gelombang suara jelas terbentuk oleh cincin energi yang menyebar bersama suara. Setelah naga itu mengaum, banyak bongkahan es besar di Pulau Frost terguncang hingga retak lagi. Kinlai pusing karena terkejut. Segala macam ilusi muncul dalam benaknya. Dia merasa seperti sedang dicengkram oleh seekor naga raksasa dan dagingnya dicabik-cabik tanpa ampun oleh cakar naga itu. Itu adalah raungan naga mengerikan yang dapat menyebabkan pikiran seseorang runtuh. Nyanyian dukasang naga raksasa. Ekspresi lap berubah. Tangannya yang seperti cakar hantu tiba-tiba menyentuh bagian belakang kepala Kinlai. Tujuh mata lap bersinar dengan cahaya iblis yang gelap. Bayangan iblis jurang hitam langsung terbang keluar dari tujuh matanya. Gumpalan bayangan iblis jurang hitam bercampur dengan energi iblis neter mengelilingi kepala Kinlai seperti seratus hantu yang menghadiri perjamuan. Sembilan neraka seratus hantu kata lap dengan muram. Aura dingin dan gelap mengikuti gerakan lap dan membentuk selaput hitam yang menyelimuti pikiran dan telinga Kinlai. Kinlai merasa seakan-akan dia langsung ditempatkan di kedalaman alam neter. Seolah-olah dia sedang terjerat oleh banyak bayangan. Bayangan-bayangan itu melepaskan energi iblis bawah tanah yang murni. Mereka membantunya memblokir gelombang kejut dari auman naga raksasa. Ilusi yang muncul dalam benaknya langsung berubah menjadi asap abu-abu. Raungan di telinganya juga terhalang. Keluar. Bayangan-bayangan jahat berkelebat di dalam tujuh mata lapu. Gumpalan bayangan jahat yang mengandung aura aneh yang dapat menahan jiwa seseorang menerkam ke arah manusia naga dan manusia kadal yang menyerangnya dari segala arah. Kutukan perbudakan. Sosok-sosok iblis itu menjelma menjadi sejumlah rune jiwa di udara. Seolah-olah ada sesosok iblis dari dark abyss yang mengambil wujud manusia dan melekatkan dirinya pada tubuh manusia naga dan manusia kadal. Kapanpun orang luar itu disentuh oleh segel jiwa, tubuh mereka akan gemetar dan mata mereka akan dipenuhi ketakutan yang mendalam. Meskipun mereka menyerang ke depan, mereka terpaksa berhenti di udara. Mereka tidak dapat menyerang ke arah langit pulau Frost. Aku lap. Buka penghalangnya. Teriak lap dengan marah. Di atas pulau Frost, di atas awan tebal, ada seorang praktisi bela diri manusia mengenakan jubah hijau panjang yang tampak agak mirip dengan luheng. Tiba-tiba muncul. Leluhur tua itu telah memerintahkan agar lap dapat meninggalkan pulau itu kapan saja dan menyingkirkan penghalang itu. Awan tebal bergulung dan begelombang. Awan itu dengan cepat terbelah dan api hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalamnya. Api hijau membentuk lautan awan yang mengerikan, memancarkan aura mengerikan yang dapat menghapus jiwa dan merusak semua makhluk hidup. Kin Lai merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihatnya. Jika dia tidak tahu tentang hal itu dan berani mengemudikan kereta perang kristal itu ke langit, dia mungkin akan membusuk menjadi tulang-tulang tak berdaging begitu dia menyentuh awan yang terbuat dari api hijau itu. Dia akan mati di tempat. Penghalang di langit didirikan oleh leluhur angin gelap untuk mencegah Ice Phoenix melarikan diri melalui langit. Lautan awan yang terbentuk dari api hijau berubah aneh setelah terbentuk kembali. Sebuah lorong terang muncul di tengahnya. Praktisi bela diri berjubah hijau yang tampak agak mirip dengan luheng berteriak ketika lorong terbuka. Terima kasih. Green Wind Lab menganggup dan menarik Kin Lai melalui lorong di dalam laut awan api hijau. Mereka benar-benar lolos dari batasan pulau Frost. Saat mereka keluar dari penghalang api hijau, langit cerah, awan putih, dan sinar matahari yang hangat segera muncul. Kin Lai tiba-tiba tercerahkan dan merasa seolah-olah dia telah bereinkarnasi. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Lab menarik Kin Lai dan menemukan arah. Dia membungkus tubuhnya dengan energi iblis bawah tanah yang tebal dan berlari menuju Pulau Tujuh Mata dengan kecepatan penuh. Di bawah kaki mereka, getaran Pulau Frost semakin mengerikan. Terjadi ledakan keras terus-menerus. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada Forevater Dark Queen kali ini. Lab bergumam dengan suara kecil. Aneh, aku tidak punya persahabatan dengan lelaki tua ini. Penampilannya kali ini aneh dan tidak masuk akal dari sudut pandang manapun. Kin Lai tidak bisa menjawab karena ia melaju kencang di tengah angin yang menderu. Ia hanya bisa mendengarkan dengan diam. Lama kemudian, Lab menarik Kin Lai dan menghindari beberapa pulau yang juga dijaga oleh setan besar. Mereka mengambil jalan memutar sedikit dan akhirnya kembali ke Pulau Tujuh Mata. Ledakan. Sebuah bola cahaya jahat yang tebal mendarat dengan keras di Pulau Seven Eye seperti bola meriam. Kin Lai segera menenangkan diri dan meletakkan tubuh asli Ice Phoenix. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan memberimu cincin spasial ini, Lab. Berikan cincin yang berisi daging dan darah dari banyak binatang roh tingkat tinggi ke tangan Kin Lai. Aku tidak punya waktu untuk membuat ini menjadi daging kering untukmu. Kau harus melakukannya sendiri di masa depan. Greenweir dan Gutuo terkenal di tanah yang hancur. Meskipun mereka lebih lemah dari leluhur angin gelap sendirian, jika mereka bekerja sama, bahkan leluhur angin gelap mungkin bukan tandingan mereka. Kau harus pergi, dan kau harus pergi secepat mungkin. Ekspresi Kin Lai tampak muram. Bagaimana denganmu? Aku akan berkemas dan pergi sebentar. Aku perlu bersembunyi untuk sementara waktu. Saat Lab berbicara, dia menyibukkan diri dengan mengemasi barang-barang acak di rumah. Sebelum mata kedelapan benar-benar tumbuh, aku mungkin tidak bisa kembali ke tanah reruntuhan. Aku harus pergi ke tanah terlarang terdekat milik kultus penyihir hitam, bersembunyi di sana, dan mencari cara untuk menumbuhkan mata kedelapan. Teruskan apa yang telah Anda rencanakan. Satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan tanah yang hancur secepat mungkin dan sejauh yang Anda bisa. Saya harus pergi ke benua surgawi yang hening. Kin Lai berkata jujur. Itu yang terbaik. Mata Lab berbinar. Benua keheningan surgawi adalah wilayah sekte Terminator. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh di tempat orang terkuat di negeri kekacauan, leluhur Terminator, tinggal. Cian dan Gutuo mungkin merupakan tokoh penting di tanah hancur, tetapi jika mereka berani menimbulkan masalah di benua surgawi yang sunyi. Itu sama saja dengan mengundang kematian. Kenapa kamu tidak pergi bersamaku? Kin Lai berpikir sejenak. Dia berkata, saya memiliki hubungan baik dengan sekte Terminator. Perjalanan ke benua surgawi yang sunyi ini adalah karena panggilan sang leluhur. Tujuan sebenarnya dan identitas khususnya tidak pernah diungkapkan kepada Lab. Lab tidak pernah bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia menjelaskan identitas dan situasinya. Forevater Terminator memanggilmu. Lab gemetar, matanya berbinar tak percaya. Itu benar-benar nan zengtian. Kin Lai mengangguk. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lab menepuk bahunya dan berkata dengan berat, wah, saya tahu identitas Anda luar biasa. Nada suaranya berubah dan dia berkata dengan sedih, tetapi aku tidak bisa pergi bersamamu. Aku adalah anggota ras mata hantu. Kultivasi dan kemajuanku membutuhkan lingkungan khusus. Aku butuh tempat yang kaya akan energi yin dan energi iblis bawah. Aku butuh tempat khusus yang dapat menumbuhkan sejumlah besar tanaman neter realem. Tidak ada tempat seperti itu di benua surgawi yang sunyi. Hanya ada beberapa tempat yang dikuasai oleh kultus penyihir hitam. Hanya ada tempat yang mirip dengan Pulau Seven Eye. Saya hanya bisa pergi ke tempat-tempat itu untuk bersembunyi dan berkultivasi. Sambil berhenti sejenak, Mata Lab berkilat ganas. Ia berkata, Pulau Tujumata adalah tempatku ditempatkan selama seribu tahun. Segalanya ada di sini. Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Selama mata kedelapanku tumbuh, aku tidak akan takut pada Cian dan Gutuo. Aku akan kembali. Kepulauan matahari terbenam adalah tempat berkumpulnya Sue Sazong. Apakah cocok bagimu untuk berkultivasi? Kin Lai berkata lagi, Jika aku memberitahu Sue Sazong, kau bisa pergi ke sana dan berkultivasi. Kau tidak perlu khawatir mereka akan mengincarmu. Mata Lab kembali berbinar. Ia menatap Kin Lai dalam-dalam lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu tidak cocok untukku. Aku menghargai kebaikanmu, tetapi tempat yang telah kusiapkan di Black Fudo Chult adalah rencana kadanganku. Kau tidak perlu khawatir tentangku, jaga dirimu baik-baik. Baiklah kalau begitu. Kin Lai akhirnya mengangguk tak berdaya. Tunggu aku. Lab menyibukkan diri. Cincin spasial di tangannya memancarkan cahaya hitam. Ada banyak material roh khusus di area ini, begitu pula tanaman neterealem yang langka di pulau itu. Semuanya telah dikumpulkan olehnya. Hanya 15 menit kemudian, Lab sudah siap. Ia berkata, Ayo pergi, aku akan mengirimu keluar dari tanah hancur dan melanjutkan perjalananmu. Kin Lai tahu bahwa tidak ada waktu untuk disiasiakan. Dia tahu bahwa Cian dan Gutuo cepat atau lambat akan keluar dari pulau Frost dan menemukan pulau Seven Eye. Dia tidak membuang-buang waktu. Dia mengambil tubuh asli Ice Phoenix dan meninggalkan pulau Seven Eye bersama Lab. Lapu menariknya dan melepaskan semburan energi iblis. Mereka terbang melewati banyak roh jahat yang lebih lemah dan dengan cepat keluar dari wilayah tanah hancur. Ratusan kilometer jauhnya dari tanah hancur, ke arah benua surgawi sunyi, Lab menjatuhkan Kin Lai. Kin Lai mengeluarkan kereta perang kristal dan menaikinya dengan tubuh manusia Ice Phoenix. Sejauh ini saya hanya dapat mengirimkannya kepada Anda, kata Lab. Terima kasih. Mata Kin Lai menunjukkan ekspresi yang rumit. Hati-hati, Lab melirik tubuh Ice Phoenix dan berkata penuh arti, hati-hati, jangan bermain api. Tahukah kamu? Kin Lai gemetar. Lab menunjukkan senyum yang jelek namun bangga. Selama bertahun-tahun, aku, aku mengabaikan sebagian dari kultifasiku untuk mempelajari struktur tubuh ras. Leluhur Dark Queen, Chiyan, Gu Tuo, dan yang lainnya tidak dapat mengetahui apakah dia manusia, tetapi bagaimana mungkin aku tidak tahu. Kin Lai akhirnya menyadari sesuatu. Di mana jiwanya? Lab bertanya dengan santai. Saya telah menyegelnya untuk sementara. Kin Lai mengatakan yang sebenarnya. Setelah melalui suka dan duka bersama, dia tidak menyembunyikan apapun dari Lab. Dia bahkan tidak menyembunyikan masalah Ice Phoenix. Wah, kamu punya keterampilan. Lapu memuji. Angin Gelap, Chiyan, dan Gu Tuo, ketiga iblis tua ini telah bekerja keras begitu lama, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun, tetapi kamu mendapatkan hal yang paling berharga. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Saya tegaskan lagi, jangan bermain api. Burung Phoenix itu luar biasa dan sangat cerdas. Anda harus berhati-hati. Aku akan mengingat ini. Kin Lai berkata dengan serius. Hem, itu saja. Jaga diri, kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan ini, Lab berubah menjadi sinar cahaya hitam dan terbang ke arah kultus penyihir hitam. Hati-hati di jalan. Kin Lai berkata pelan. 707. Di lautan yang tak terbatas, kereta perang kristal biru melaju dengan kecepatan tetap. Tempat ini berjarak 10.000 km dari tanah yang hancur. Di atas kereta perang, seorang pemuda dengan terampil menguliti ular perak es mendalam, menusuk dagingnya dengan garpu perak dan memanggangnya di atas api kristal api surgawi. Tak lama kemudian, aroma daging yang menggoda tercium darinya. Pemuda itu menggunakan belati untuk mengambil daging ular yang sudah dimasak dan memakannya sepuasnya di bawah langit biru dan awan putih. Setelah beberapa saat, sepotong panjang daging ular perak es mendalam matang dan memenuhi perutnya. Seperti yang diduga, energi daging dan darah murni yang terkandung dalam daging ular perak es mendalam peringkat 6 jauh lebih kaya. Kin Lai mengusap perutnya dan bersendawa seraya bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa puas. Dia telah terpisah dari Lab selama dua hari, dan tempat ini jauh dari tanah reruntuhan. Bahkan jika Cian dan Gutuo kuat, mereka mungkin tidak tahu ke arah mana dia melarikan diri dan menemukannya. Juga, ketika dia terbang keluar dari tanah yang hancur, dia telah membentuk topeng kulit rubah di wajahnya untuk menciptakan penampilan baru. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak percaya bahwa Cian dan yang lainnya dapat mengikuti aromanya dan mengejarnya. Setelah dia aman sementara, dia tidak terburu-buru untuk berkomunikasi dengan Ice Phoenix, dia juga tidak bermaksud untuk segera melepaskannya. Hal pertama yang perlu dilakukannya adalah memulihkan kekuatannya sesegera mungkin sehingga ia berada dalam kondisi puncak. Pemulihan lautan roh dan energi jiwa dan Tiannya relatif mudah dengan sejumlah besar batu roh dan beberapa pil. Di sisi lain, kelemahan fisik yang disebabkan oleh pengerahan kekuatan garis keturunannya secara berlebihan tidak mudah untuk dipulihkan. Untungnya, cincin spasial yang diberikan Lab kepadanya berisi daging dari banyak binatang roh tingkat 5 dan 6. Terutama ular perak tingkat 6 dengan es mendalam. Darah dan energi yang terkandung dalam tubuhnya sangat melimpah. Hanya setengah bagian daging Silver Snake of Profound Eyes. Setelah ditelan, ia menghasilkan energi daging dan darah yang sangat kental dan halus. Menggerutu, menggerutu. Ia duduk diam. Perutnya mengembang dan mengempis secara aneh saat ia mencerna daging ular dengan cara yang khusus. Energi daging dan darah yang tebal dan halus berubah menjadi vitalitas yang sulit dilihat dengan mata telanjang melalui perutnya. Energi itu diserap oleh darah, organ, urat, dan tulangnya. Kelelahan tubuhnya cepat pulih. Matanya berbinar lagi. Hari lainnya berlalu. Saat dia mengemudikan kereta perang kristal itu semakin jauh dari tanah hancur, dia melewati sebuah pulau terpencil tanpa kehidupan. Kereta perang kristal itu berhenti. Dia melepaskan kesadaran jiwanya dan menyebarkannya ke seluruh pulau seperti karpet tak terlihat. Dia mulai mencari secara terperinci. Puluhan detik kemudian, dia menarik persepsinya dan bergumam, seharusnya tidak ada seorang pun. Dengan dikatakan demikian, kereta perang kristal itu turun dari langit. Ia berhenti di tanah berwarna coklat ke abu-abuan. Sambil mengerutkan kening, dia akhirnya melihat tubuh manusia Ice Phoenix. Ada keraguan di matanya. Dia mengenakan jubah putih. Meskipun dia tampak tak bernyawa dan tak bernyawa, kulitnya masih berkilau dan bening, bersinar dengan kilau dingin seperti batu giyok. Wajah gadis Ice Phoenix itu sempurna dan indah, seolah-olah telah diukir dengan hati-hati oleh pematung yang paling terampil. Secara keseluruhan, gadis muda itu bagaikan peri yang keluar dari lukisan, atau sebuah karya seni yang diukir dari batu giyok es, indahnya tak terhingga. Sudah waktunya untuk memenuhi janjinya. Kin Lai menatap ke langit. Saat itu tengah hari, dan matahari sedang dalam kondisi paling terang. Setelah beberapa hari pemulihan, dan memakan ular perak es mendalam, dia akhirnya mencapai puncaknya. Jiwa, energi spiritual, dan tubuh fisiknya dipenuhi dengan kekuatan yang murni. Kekuatan tempurnya berada di puncaknya. Bagi Ice Phoenix, ini bukanlah istana es. Tidak ada aura es yang bisa dipinjam, dan mataharinya panas. Dia, yang sudah terluka parah, tidak bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Dia harus memindahkan tablet penyegel iblis lebih jauh. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia mengemudikan kereta perang kristal itu ke daerah Terumbu Karang yang agak jauh dari pulau terpencil itu. Dia mengeluarkan batu nisan penyegel iblis dan memasukkannya ke dalam celah batu. Kemudian, dia kembali. Tablet penyegel iblis sangat sensitif terhadap aura peri es. Begitu segel Phoenix S terlepas, dia menyatu dengan tubuh utamanya. Saat batu nisan penyegel iblis merasakan seluruh aura di tubuhnya, ia akan segera terbang keluar dan menyegelnya dengan kekuatan terbesarnya. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa lepas dari segel tablet penyegel iblis. Dia akan segera menghilang di dalam tablet penyegel iblis, tidak bisa merasakan atau berkomunikasi. Ini seharusnya cukup. Dengan rencana yang matang, Kin Lai akhirnya berani menggunakan kesadaran jiwanya untuk secara hati-hati merobek celah pada segel guntur dan kilat di dalam Soul Suppressing Orb. Suara mendesing. Sinar cahaya dingin melesat dari dahinya. Cahaya dingin itu terbentuk dari arus dingin yang bergolak. Saat melesat keluar dari Soul Suppressing Orb, cahaya itu menyebar dan berubah. Perlahan, cahaya dingin itu berubah kembali menjadi bola arus dingin. Di dalam arus dingin itu, seekor burung Phoenix seukuran saku tampak baru saja bangun sambil mengepakkan sayapnya dengan lamban. Ice Phoenix pun segera terbangun. Setelah terbang ke dalam Soul Suppressing Orb, dia diselimuti oleh lapisan guntur dan kilat. Tenggelam dalam arus, jiwanya linglung dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu mengapa dia merasa tak berdaya di dalam Soul Suppressing Orb. Ketika dia terbangun, secara naluriah dia mendeteksi keberadaan tubuh utamanya dan jiwanya segera memasuki tubuhnya. Ketika jiwa Phoenix memasuki tubuh utamanya, bulu matanya yang panjang berkibar saat dia perlahan membuka matanya. Sedikit keterkejutan tampak di matanya. Dia mendapati dengan terkejut bahwa setelah bertarung melawan leluhur angin gelap, Chiyan Tuokuno, kerusakan pada jiwanya telah pulih dengan cepat. Ini adalah mukjizat yang amat menggemparkannya. Setelah pertempuran berdarah di Pulau Frost, tubuh Phoenix-nya sebenarnya tidak terluka parah. Energi S dari Istana S, arus dingin yang ditinggalkan oleh Kaisar S, dan banyak kristal tipe S dapat dengan cepat menyembuhkan luka-luka di tubuh Phoenix-nya. Kenyataannya, saat dia kembali ke Istana S, dia telah memakan banyak kristal tipe S. Saat dia dibalut dalam tetesan darah dan disembuhkan menggunakan seni rahasia Ras Ice Phoenix, dia juga mengumpulkan energi S dari Istana S untuk menyembuhkan tubuhnya. Luka-luka di tubuh Phoenix-nya sebenarnya telah pulih setelah dia bangun. Dia sudah pulih sepenuhnya. Yang tidak dapat dia pulihkan adalah kerusakan pada jiwanya. Kerusakan pada jiwanya, dia tidak bergantung pada kristal tipe beku. Itu bukan sesuatu yang dapat dipulihkan dalam waktu singkat dengan mengandalkan energi beku dari Istana S. Itu akan memerlukan waktu lama untuk penyembuhannya. Setelah dia bangun, pertarungan sengit dengan Kin Lai telah melukai jiwanya lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Kin Lai dan tidak bisa tunduk pada syarat Kin Lai. Dia terpaksa melepaskan semua pertahanannya dan memasuki Soul Suppressing Orb. Dia tahu itu dengan cara yang normal. Jiwa yang terluka mungkin memerlukan waktu 10 tahun untuk pulih sedikit demi sedikit. Namun, saat dia keluar dari artefak roh yang menyegelnya, dia mendapati jiwanya yang terluka telah pulih secara ajaib. Baginya, ini adalah sebuah keajaiban. Ia merasa itu tidak masuk akal. Mungkin sudah lama berlalu. Mungkin sudah beberapa tahun berlalu. Dia berpikir. Dia buru-buru bertanya pada Kin Lai untuk memastikan. Di mana aku? Sudah berapa lama sejak kau menyegelku dengan artefak roh? Ini adalah arah benua surgawi yang sunyi, 10 atau 20 ribu kilometer jauhnya dari tanah yang hancur. Orang-orang itu pasti tidak dapat menemukan kita. Nada bicara Kin Lai santai. Dihitung dari saat kamu disegel sampai sekarang, hem, sekitar 4 hari. Burung Phoenix S dari surga keempat menjerit. Teriakannya karena terkejut memiliki teriakan aneh yang teramat tajam. Mirip dengan lagu berkabung naga raksasa yang dirilis para ahli ras manusia naga. Kin Lai tanpa sadar menutup telinganya dan mengerutkan kening. Baru 4 hari, apa yang salah? Tidak ada, tidak ada, tidak ada yang janggal. Ice Phoenix buru-buru menyangkalnya. Matanya yang seperti kristal tidak bisa menahan diri untuk menatap tajam ke arah dahi Kin Lai dan Soul Suppressing Orb. Dia punya ide. Kita bisa bicara sekarang, kata Kin Lai dengan serius. Di mana tablet penyegel iblis? Phoenix S bertanya lagi. Jangan khawatir, saya sudah memindahkannya ke samping untuk sementara. Kin Lai menjawab. Itu bagus. Phoenix S menganggup dan mengamati Kin Lai dengan serius. Ia berpikir dalam hati lalu berkata, ke orang yang menepati janjimu. Kin Lai mengangkat alisnya. Katakan padaku, apa yang ingin kau ketahui? Ekspresinya tampak santai. Jiayue adalah gadis yang kau ambil alih. Apa yang terjadi padanya? Teriak Kin Lai. Aku tidak berbohong kepadamu tentang gadis itu. Dia baik-baik saja. Aku juga meninggalkan sebagian rahasia kekuatan S di dalam pikirannya. Ketika dia bangun, dia akan menemukan bahwa dia normal dan memperoleh cara yang mendalam untuk menggunakan kekuatan. Dia tidak kehilangan apapun. Ekspresi Ice Phoenix tenang saat dia berkata perlahan dengan nada tenang, setelah Graf Hayard of God seruntuh, jiwaku dan tubuhku yang sebenarnya menyatu. Aku tidak terluka seperti sekarang, dan dimensiling Tomstone tidak dapat menyegelku. Karena itu, tubuh gadis itu tidak ada nilainya bagiku. Tentu saja aku tidak akan tinggal lama. Itu benar. Aku tidak perlu berbohong padamu. Mengapa garis keturunanmu memiliki metode untuk menggunakan kekuatan S Kaisar S? Apa yang kau ketahui tentang Kaisar S? Kin Lai bertanya lagi. Leluhurku adalah sahabat karib Permaisuri S. Menurut definisi ras manusia, leluhurku adalah hewan peliharaan roh Permaisuri S. Si Ice Phoenix mengertakkan giginya dan berkata dengan enggan. Kin Lai telah menebak hal ini sejak lama dan mendesak. Lanjutkan. Saya hanya tahu bahwa Kaisar S, Kaisar Api, dan Kaisar Guntur disebut sebagai Tiga Kaisar. Mereka sama terkenalnya dengan Lima Leluhur. Mereka memiliki kemampuan hebat, tetapi aku belum pernah melihat Kaisar S. Yang ku tahu hanyalah apa yang diceritakan ibuku saat aku lahir. Ice Phoenix terus menjelaskan. Ketika ibuku mengandung aku, dia meninggalkan Kaisar S sendirian dan pergi ke dunia tambahan tempat para Ice Phoenix berkumpul. Dia melahirkan aku setelah masa kehamilan yang panjang. Tidak lama kemudian, saat saya masih anak-anak, Ras Pejuang Surga menemukan dunia kami dan menyerang. Anggota dewasa Ras Pejuang Surga ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke dunia tambahan mereka. Anggota dewasa Ras Pejuang Surga ditawan bersama makhluk tingkat tinggi seperti naga raksasa untuk dijadikan daging roh bagi mereka guna memulihkan garis keturunan mereka. Aku terlahir dari pangkat tinggi, memiliki kecerdasan luar biasa, dan tahu cara mengolah kekuatan S. Ras Pejuang Surga untuk menjaga tanah es terlarang sebagai pries. Aku belum pernah bertemu dengan Raja Es, jadi aku tidak tahu banyak tentang masa lalunya. Ibuku tidak banyak bercerita kepadaku sebelum Ras Pejuang Surga menyerang. Kemudian, semuanya berakhir. Ibu saya ditangkap hidup-hidup dan dibawa pergi. Saya menjadi pries dan dikirim untuk menjaga tanah es terlarang selamanya. Kata Ice Phoenix pelan sambil menundukkan kepala, suasana hatinya sedang buruk. Jadi begitulah adanya, Kin Lai mengangguk. Dia berpikir sejenak dan berkata, mari kita ganti topik. Perjanjian apa yang kau buat dengan serangga Fudo itu? Dan, berapa banyak rahasia yang kau ketahui tentang Graveyard of Gods? Ice Phoenix tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak seolah sedang mengatur pikirannya. Setelah waktu yang lama kemudian, dia akhirnya menggunakan suara yang tenang dan bahasa manusia yang sedikit canggung untuk menjelaskan kepada Kin Lai apa yang sedang terjadi. 708 Yang disebut makam para dewa bukanlah tanah para dewa yang terkubur. Tempat itu tidak digunakan untuk mengubur mayat para elit kuno dan mengawetkannya dari pembusukan. Makam para dewa hanyalah altar yang dibangun oleh Ras Pejuang Surga. Tujuh tanah terlarang besar yang dijaga oleh tujuh tubuh roh digunakan untuk melatih dan mendidik keturunan mereka. Mayat para elit kuno, enam mata air jiwa murni, serta jasad leluhur darah dan leluhur Fudo di tanah para dewa terkubur hanyalah rampasan perang yang digunakan Ras Pejuang Surga untuk memberi penghargaan kepada keturunan mereka. Keturunan Ras Petarung Surga yang dilatih di tujuh tanah terlarang besar, tumbuh sedikit demi sedikit, dan mengalami berbagai macam cobaan. Mereka yang berhasil akan menerima mata air jiwa murni, mayat para elit kuno, dan tubuh leluhur darah dan leluhur Fudo. Di antara semuanya, leluhur darah, Koraji, dan enam mata air jiwa murni merupakan hadiah yang paling dermawan. Tubuh leluhur darah dan Koraji tidak hanya utuh sepenuhnya, mereka juga memiliki altar jiwa dalam pikiran mereka. Altar Jiwa Tujuh Tingkat Bagi keturunan Ras Pejuang Surga, enam mata air jiwa murni dan tujuh altar jiwa tingkat lengkap masih sangat berharga. Mayat tujuh mayat dewa dan kepala yang disimpan di makam para dewa hanyalah semacam pusat energi yang digunakan untuk menjaga agar makam para dewa tetap beroperasi. Mereka digunakan untuk menyediakan sebagian energi dan memastikan bahwa makam para dewa dapat beroperasi selamanya. Tablet penyegel iblis merupakan kunci untuk membuka makam para dewa. Ketika ujian makam para dewa berakhir, keturunan Ras Pejuang Surga yang berhasil menyelesaikan ujian tersebut dapat menggunakan kunci untuk menyegel tujuh tubuh roh. Ini juga berarti akhir sebenarnya dari pengadilan. Keturunan Ras Petarung Surga yang memperoleh tablet penyegel iblis akan diakui sebagai pemenang. Mereka dapat menggunakan tablet penyegel iblis untuk membuktikan diri kepada para senior Ras Petarung Surga. Setelah memperoleh kepercayaan dan pengakuan mereka, mereka juga dapat menggunakan kunci tersebut untuk menukarkan manfaat lainnya. Hanya ini yang saya tahu. Ada pun kegunaan lain dari tablet penyegel iblis itu, mengapa kenamnya tidak dapat keluar setelah disegel, dan akan menjadi apa mereka nanti, saya tidak tahu. Ice Phoenix menjelaskan semua yang diketahuinya tentang rahasia makam dewa kepada Kin Lai. Kin Lai juga samar-samar mengerti bahwa dia mungkin berada di laut dekat pulau Laut Bulan. Secara kebetulan menemukan mayat dewa tanpa kepala dan memperoleh tablet penyegel iblis mungkin bukan suatu kecelakaan. Ia menduga bahwa kedatangannya dan garis keturunannya lah yang menyebabkan mayat dewa itu bertingkah aneh dan mengamuk. Ini juga berarti bahwa jika bukan karena dia, mayat dewa terakhir yang dicari semua orang mungkin masih tersembunyi di dasar laut. Itu karena kedatangannya telah membangunkan tablet penyegel iblis. Itulah sebabnya mayat abadi itu keluar dengan marah. Mengingat saat dia mendapatkan tablet penyegel iblis, dia meludahkan darah. Baru pada saat itulah tablet penyegel iblis berperilaku tidak normal, dan pikirannya menjadi semakin jernih. Darahnya lah yang dikenali oleh tablet penyegel iblis. Itulah sebabnya, setelah tablet penyegel iblis berpindah tangan dan jatuh ke tangan Luo Chen, Luo Chen tidak dapat menimbulkan reaksi apapun dari tablet penyegel iblis meskipun telah menggunakan semua metodenya. Ia bahkan terluka oleh serangan balik itu. Setelah melangkah ke dalam makam para dewa, tablet penyegel iblis di tangan Luo Chen segera meninggalkan Luo Chen dan terbang ke arahnya saat merasakan bahwa ia berada di tanah api. Semua ini, serangkaian hubungan dan misteri, terjadi karena ia memiliki garis keturunan ras petarung surga. Sekalipun belum terbangun, belum melepaskan karakter-karakter dewa yang menyala-nyala, atau memperlihatkan garis keturunannya yang mengerikan, itu tetap saja garis keturunan dari ras petarung surga. Jadi ujian makam dewa di negeri kekacauan ini, sejak awal, hanya terbuka untukku. Kin Lai mengerti. Memegang tablet penyegel iblis setara dengan memegang kunci untuk membuka ujian makam para dewa. Berkat dialah makam para dewa dapat beroperasi dan memperlihatkan segala macam efek yang menakjubkan. Kalau bukan karena dia, kalau dia tidak melangkah ke makam para dewa dengan membawa tablet penyegel iblis, mungkin makam para dewa tidak akan berubah sama sekali. Peserta lain dari sembilan pasukan peringkat silver hanya ada di sana untuk melengkapi jumlah. Mereka hanya menemaninya dalam ujian makam dewa. Dialah kunci beroperasinya makam para dewa, berubah, dan menyebabkan segala macam perubahan. Setelah memikirkan hal ini, dia akhirnya memahami hubungan menakjubkan antara dirinya dan makam para dewa, dan beberapa keajaiban garis keturunannya. Kesepakatanku dengan serangga fudo itu tidak ada apa-apanya. Sama sepertiku, ia berharap bisa lolos dari makam dewa. Tablet penyegel iblis adalah kunci untuk menyegel makam para dewa. Aku, benda itu, dan semua yang lain hanyalah rampasan kemenangan bagi keturunan ras pejuang surga. Kami tentu saja tidak puas dan bekerja sama untuk menghadapi kekuatan tablet penyegel iblis. Ice Phoenix berlanjut. Di tanah terlarang es, sebagai peri es, aku bisa menggunakan kekuatan es ekstrim di sana, jadi aku tidak lemah. Serangga fudo itu sangat cerdas. Ia bersembunyi di dalam tubuh Koraji dan memalsukan kematiannya untuk mengelabui ras pejuang surga, membuat mereka berpikir bahwa ia telah mati bersama Koraji. Ketika tubuh Koraji dilemparkan ke dalam dan ras pejuang surga pergi, ia diam-diam membangkitkan kesadaran yang lemah. Sebagai peri es, saya langsung merasakannya. Setelah berkomunikasi dengannya, saya menemukan bahwa ia ingin pergi sama seperti saya. Saya juga tahu bahwa ia memiliki banyak misteri, jadi kami secara alami setuju untuk membiarkannya tinggal di tanah es terlarang. Selain itu, tidak ada yang lain. Kin Lai mendengarkan dengan penuh perhatian, alisnya berkerut. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan patung kayu yang diperolehnya dari tanah terlarang kayu dan bertanya, apakah kamu pernah melihat ini sebelumnya? Tidak, Sang Phoenix S. menggelengkan kepalanya. Selama kamu menjadi peri es, pernahkah kamu melihat orang luar memasuki makam dewa dan bergerak di dalamnya? Kin Lai bertanya lagi. Ya, ada makhluk dari ras lain yang menggunakan metode khusus untuk masuk melalui celah spasial tanpa kunci, tablet penyegel iblis. Phoenix S. berpikir sejenak dan berkata, tanpa tablet penyegel iblis, makam para dewa akan berada dalam kondisi tidak normal, dan beberapa batasan mengerikan yang ditetapkan oleh ras pejuang surga akan diaktifkan. Makhluk-makhluk yang masuk melalui cara-cara luar biasa itu tersebar di tujuh tanah terlarang yang besar. Hampir tidak ada seorang pun yang mampu melarikan diri, dan mereka semua terbunuh oleh rencana ras pejuang surga. Kin Lai terkejut. Ini berarti bahwa orang-orangmu yang datang dari dunia luar dengan patung kayu tersebut juga telah masuk melalui cara yang luar biasa. Namun, batasan yang mengerikan dari makam para dewa turun dan membunuh mereka. Perkataan Ice Phoenix berarti bahwa rencananya untuk menggunakan patung kayu untuk mengetahui identitas anggota suku umum dan menemukan petunjuk tentang kakeknya telah berakhir. Kemudian, dia menanyakan beberapa pertanyaan acak lagi tentang Heaven Fighting Rache. Ice Phoenix menjawab semua pertanyaan mereka dan menjelaskan segalanya tentang dirinya tanpa melupakan satupun. Kin Lai cukup puas dengan kerjasamanya. Ketika dia menyadari bahwa dia tahu semua yang ingin dia ketahui dan menanyakan semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan, Kin Lai berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, kamu boleh pergi. Ice Phoenix terdiam sejenak, cahaya dingin yang jernih muncul di kedalaman pupilnya yang seperti kristal. Dia menatap Kin Lai dengan tatapan yang sedikit rumit. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata, aku bisa pergi. MN, nada bicara Kin Lai tenang. Dalam benak ras cerdas tingkat tinggi, ras manusia memiliki reputasi buruk. Mereka tidak dapat dipercaya, licik, pengkhianat, tidak patuh, tidak tahu berterima kasih, dan hanya memiliki keuntungan di mata mereka. Phoenix S. menggambarkan pemahamannya tentang ras manusia. Kemudian dia berhenti dan berkata, bukankah kalian seperti manusia? Setelah kalian mendapatkan jawaban yang kalian inginkan, kalian akan menyegelku di tablet penyegel iblis atau menangkapku hidup-hidup. Bahkan jika kalian tidak memiliki energi roh untuk mengubahku menjadi hewan peliharaan roh kalian, kalian dapat menggunakanku untuk menukar kekayaan yang tak terbatas. Mengapa kalian tidak melakukan ini? Hentikan omong kosongmu. Sebelum aku berubah pikiran, sebaiknya kau pergi secepatnya. Dengan kemampuanmu, dengan baik, kau akan pulih dalam satu dekade atau lebih. Pada saat itu, kamu akan hidup di tanah kekacauan sebagai manusia. Tidak seorang pun akan dapat melihat sesuatu yang tidak normal kecuali mereka bertemu dengan keberadaan altar jiwa tingkat dua atau tiga. Kamu akan benar-benar memiliki kebebasan yang kamu inginkan. Kin Lai mendesak. Apakah kau lupa bahwa aku memperoleh warisan inti Kaisar S. darimu, dan juga bagian lain dari warisan yang seharusnya menjadi milikmu? Tatapan Ice Phoenix semakin asing. Bagiku, benda-benda itu tidak terlalu berharga. Warisan yang ditinggalkan Kaisar S. telah berubah menjadi seni S. untuk kupelajari. Diagram konsep frost itu hanyalah tindak lanjut dari warisan. Akan butuh lebih banyak waktu dan usaha untuk memahaminya. Bukan berarti seseorang akan dapat menguasainya sepenuhnya setelah mendapatkannya. Ekspresi Kin Lai santai. Kenyataannya, setelah menyadari bahwa kekuatan garis keturunannya adalah api, dan kekuatan garis keturunan itu tidak dapat selaras dengan seni frost, dia memutuskan untuk menghabiskan lebih sedikit waktu dan tenaga dalam mengembangkan seni frost. Es dan api tidak cocok. Dia khawatir jika terlalu banyak mengolah seni S. akan memengaruhi kekuatan garis keturunannya. Karena hal inilah pula dia tidak memiliki keinginan kuat untuk mengambil kembali diagram konsep frost yang telah dicuri oleh Ice Phoenix. Kau pasti tidak akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Mata kristal Ice Phoenix bersinar dengan cahaya aneh. Tentu saja, ekspresi Kin Lai tampak tidak sabar. Kau mau pergi atau tidak? Kenapa kau banyak bicara? Saya tidak ingin pergi sekarang. Tiba-tiba Ice Phoenix berkata. Kin Lai terdiam. Dia menatapnya dengan bingung beberapa saat lalu mengangguk. Baiklah, kamu bisa tinggal di pulau ini. Aku pergi. Selagi dia berbicara, Kin Lai mengabaikannya dan berjalan menuju kereta perang kristal di dekatnya. Anehnya, Ice Phoenix tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengikuti di belakangnya. Sebelum dia melangkah ke kereta perang kristal itu, cahaya dingin melintas. Phoenix S. telah memasuki kereta perang terlebih dahulu dan duduk. Apa yang sedang kamu lakukan? Raut wajah Kin Lai menjadi gelap. Setelah pertarungan denganmu di Istana S., jiwaku terluka parah dan kekuatanku sangat melemah. Setelah jiwaku memasuki tubuhku, aku tidak bisa menyembunyikan aura binatang rohku. Begitu aku berpisah denganmu dan bertemu dengan praktisi bela diri lain, mereka akan dengan mudah tahu siapa aku. Jadi Ice Phoenix berhenti dan tampak seperti akan bergantung padanya. Jadi kamu harus bertanggung jawab. 709. Itulah sebabnya kamu harus bertanggung jawab. Phoenix S. duduk di sudut kereta perang kristal dan menatap Kin Lai dengan matanya yang jernih. Dia jelas tidak berencana untuk pergi. Kin Lai tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sambil mengusap dagunya, dia menyeringai dan berkata, Batu nisan penyegel iblis sudah dekat, tetapi kamu masih berani tinggal di sisiku. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Tanpa menunggu jawaban Ice Phoenix, dia meletakkan satu tangannya di pusat energi yang dibentuk oleh batu roh dan diam-diam melepaskan energi roh dari telapak tangannya. Ledakan. Sebuah bola cahaya energi dilepaskan dan menyalakan kekuatan di dalam kereta perang. Kereta perang kristal yang terparkir segera melesat ke angkasa. Aku akan mengambil tablet penyegel iblis. Jika kau tetap tinggal di sini, maka kau akan menemui ajal. Jangan salahkan aku, kata Kin Lai dingin. Tentu saja aku tidak ingin mati. Ice Phoenix mendesah. Selagi dia berbicara, cahaya dingin di matanya meredup sedikit demi sedikit. Sementara Kin Lai masih dalam keadaan terkejut, dia melihat jiwa Ice Phoenix yang telah disempurnakan terbang keluar dari tubuh gadis manusia itu lagi, terbungkus dalam arus dingin. Jiwa itu berubah menjadi sinar cahaya dingin dan langsung menuju Soul Suppressing Orb di antara kedua alis Kin Lai tanpa sedikitpun pertahanan jiwa. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Teriak Kin Lai. Izinkan aku tinggal lebih lama. Setelah aku sedikit pulih dari luka-luka di jiwaku, dan setelah aku menjadi satu dengan jiwa dan tubuhku serta dapat menyembunyikan aura binatang roh di tubuhku, aku akan pergi atas kemauanku sendiri. Sama seperti di Istana Ice, Jiwa Ice Phoenix mengekspresikan keinginannya dengan pikiran jiwa yang murni. Beri aku sedikit waktu lagi. Tanpa menunggu Kin Lai menyetujui dan mengutarakan niatnya, dia buru-buru menyerang Glabela Kin Lai. Saat ini, jika Kin Lai bertekad untuk membunuhnya, dia hanya perlu memadatkan energi guntur dan kilat untuk membunuhnya. Jiwanya akan segera menghilang, dan tidak akan ada jejak keberadaannya yang tersisa di dunia ini. Dia juga mengambil risiko besar lainnya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini dia lebih percaya diri. Dia tidak takut lagi. Gila! Kin Lai mengutuk, namun di saat kritis, dia menahan Soul Suppressing Orb dengan sedikit pikiran jiwa dan membiarkan jiwa Ice Phoenix masuk. Siapa-siapa-siapa? Salah satu sudut bola petir tersegel di dalam Soul Suppressing Orb retak terbuka dan memungkinkan jiwa Ice Phoenix masuk. Patah! Setelah gadis manusia Ice Phoenix kehilangan jiwanya, suara renyah terdengar dari persendian lehernya. Kepalanya yang terangkat tinggi tiba-tiba jatuh. Semua fluktuasi jiwa dan kekuatan hidup yang kaya surut dari tubuh gadis itu seperti air pasang. Zhang Xuan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya dan mendapati kulit gadis itu sedingin es dan dia tidak bernapas lagi. Seolah-olah dia telah berubah menjadi mayat es. Terima kasih. Baru pada saat itulah pesan jiwa Ice Phoenix yang terputus-putus dan samar-samar perlahan keluar dari Soul Suppressing Orb. Ketika dia ingin menanyai Ice Phoenix, dia menemukan bahwa Ice Phoenix telah jatuh ke dalam keadaan aneh seolah-olah dia sedang tidur. Dia menyelidiki dengan kesadaran jiwanya. Lapisan dalam adalah bola es yang dibentuk oleh Frost Arts. Lapisan luar adalah guntur dan kilat yang saling bersilangan. Ini adalah bola penyegel yang telah ia buat dalam Soul Suppressing Orb. Di dalam bola itu, gumpalan arus dingin mengalir. Seekor burung Phoenix yang ribuan kali lebih kecil dari seekor kupu-kupu melipat sayapnya dan menyusut menjadi bola kecil. Sinar cahaya dingin mengalir di tubuhnya yang kecil seperti sungai es kecil, mengangkut dan mengubah semacam kekuatan misterius. Hanya sedikit jiwa yang dilepaskan dari jiwa Ice Phoenix yang menyusut. Jika Kinlai tidak mengendalikan Soul Suppressing Orb, itu hampir tidak dapat dideteksi. Dapat dilihat bahwa jiwa Ice Phoenix segera menggunakan semacam seni rahasia ras aneh untuk menyembuhkan luka-lukanya secara perlahan ketika memasuki Soul Suppressing Orb. Setelah mengamati sejenak, Kinlai diam-diam menarik kesadaran jiwanya dan bergumam, sungguh sial. Berjalan di benua surgawi yang sunyi tempat semua jenis praktisi bela diri berkumpul dengan mayat es, aku bertanya-tanya berapa banyak tatapan aneh yang akan ditimbulkannya. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, dia tidak lagi melihat tubuh manusia Ice Phoenix. Dia mengemudikan kereta perang kristal itu lagi, mengambil tablet penyegel iblis, dan terus terbang ke arah benua surgawi yang sunyi. Waktu berlalu, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, ia terbang di lautan yang tak terbatas. Sebagian besar waktunya, ia masih berada di lautan awan. Ia hanya sesekali menjumpai beberapa artefak roh terbang besar dan kapal-kapal yang panjangnya ratusan meter. Karena dia belum benar-benar melangkah ke batas benua surgawi yang hening, dia akan menghindarinya terlebih dahulu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Enam roh void dan chaos belum keluar sejak terakhir kali mereka masih berada di dalam soul suppressing orb. Kenam anak kecil itu tampaknya terlalu lemah. Butuh waktu lama sebelum mereka bisa pulih dan keluar untuk terus tumbuh dengan batu roh. Dalam setengah bulan ini, Ice Phoenix tidak terbangun. Dia juga tidak melepaskan jiwanya. Tubuh wanita Ice Phoenix berada di dalam kereta perang kristal. Tubuhnya selalu dingin. Dia tampak seperti mayat, tetapi pada kenyataannya, masih ada kekuatan hidup yang sangat lemah. Hanya saja seseorang harus mencapai alam yang sangat tinggi untuk dapat mendeteksinya. Lima hari lagi berlalu. Benua yang sangat besar muncul di lautan yang luas. Ada tiga area di benua itu yang memanjang keluar seperti tiga sisi tajam. Dari kejauhan, benua itu sedikit lebih besar dari benua Scarlet Tide. Laut di sebelah benua itu dipenuhi banyak pulau. Ada banyak bangunan dengan bentuk yang berbeda-beda di pulau-pulau itu. Tampaknya benua itu sangat makmur dan besar. Namun, dibandingkan dengan lima benua super besar seperti benua Surgawi Hening dan benua Surgawi Malapetaka, benua itu masih berkali-kali lipat lebih kecil. Benua Prisma Mengingat deskripsi Xing Yu Yuan, Qin Lai segera bereaksi dan matanya sedikit berbinar. Melihat benua Prisma berarti dia telah melangkah ke wilayah Sekte Terminator. Itu karena semua kekuatan di benua Prisma adalah pengikut Sekte Terminator. Ada tiga pasukan tingkat tembaga di benua Prism. Mereka adalah Istana Pemujaan Bulan, Asosiasi Bela Diri Surga, dan Istana Api Permata. Sama seperti aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim yang tunduk pada Gunung Pedang Surgawi, ketiga kekuatan ini bersumpah setia kepada Sekte Terminator. Setiap 10 tahun, mereka harus membayar upeti yang cukup dan menerima personel Sekte Terminator. Ketiga pasukan peringkat tembaga ini berbagi kendali atas benua Prism dan memerintahnya bersama-sama. Mereka juga bertempur secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi memiliki sikap yang sama. Selama pasukan peringkat tembaga tidak bertarung dengan sengit, mereka biasanya akan mengabaikannya. Pertarungan dapat mempertahankan vitalitas pasukan bawahan, dan mungkin mengarah pada kemunculan beberapa karakter yang memukau. Oleh karena itu, sikap pasukan peringkat silver terhadap pertikaian internal pasukan yang lebih kecil cukup menggugah pikiran. Secara umum, mereka akan memaafkan pertikaian tersebut dan mengendalikannya. Adapun mereka yang bersinar terang dalam pertempuran, mereka juga akan merekrut mereka dan bahkan memberi mereka hadiah tertentu. Hal ini menyebabkan pasukan peringkat tembaga dan pasukan peringkat besi hitam di tanah kekacauan selalu berada dalam keadaan kacau. Mereka terus-menerus bertarung satu sama lain di tempat terbuka dan di tempat gelap. Pertarungan tidak hanya terjadi antara pasukan yang berseberangan. Pasukan dari aliansi yang sama akan bertempur dan saling membunuh setiap beberapa hari. Itulah sebabnya tiga pasukan peringkat tembaga di benua Prism sering bertempur. Selama sekte Terminator tidak memulai perang dengan pasukan peringkat perak lainnya, pertempuran mereka tidak akan berhenti. Kinlai mengendalikan kereta perang kristal. Sebelum memasuki langit benua Prisma, dia baru saja mendekati pulau-pulau di samping benua itu ketika dia menemukan bahwa dua kekuatan sedang bertempur dengan sengit di pulau-pulau itu. Istana Pemujaan Bulan dan Asosiasi Beladiri Langit Bertempur memperebutkan urat-urat mineral di pulau-pulau tersebut. Setelah pertempuran berdarah, pemenangnya akan memperoleh hak untuk menambang semua urat-urat mineral di pulau-pulau tersebut. Setelah melewati zona pertempuran dan memasuki langit di atas benua Prism, ia menemukan bahwa pertempuran serupa sedang terjadi di pegunungan. Itu adalah pasukan tingkat besi hitam di bawah Jewel Flame Manor dan Moon Worshipping Palace. Mereka bertempur sengit memperebutkan hak untuk menanam tanaman obat di beberapa puncak gunung. Kinlai mengamati sejenak dan menemukan bahwa pasukan peringkat tembaga di pihak yang sama masih menderita korban dalam pertempuran. Sekte Terminator diam-diam membiarkan bawahan mereka bertarung. Mereka tahu akan ada kematian dan cedera, tetapi mereka tetap membiarkan bawahan mereka bertarung. Ini sedikit membingungkannya. Namun, setelah merenung sejenak, dia perlahan mengerti dan menganggup dalam hati. Sebagai pasukan peringkat perak lama, Sekte Terminator telah menguasai benua surgawi sunyi selama bertahun-tahun. Ada banyak pasukan peringkat tembaga, peringkat besi hitam, dan peringkat batu kapur di pulau-pulau sekitar dan benua-benua yang lebih kecil. Mereka seperti anak tangga piramida yang membentang turun tingkat demi tingkat. Dengan kekuatan sebanyak itu dan orang sebanyak itu, wajar saja jika muncul jutaan bahkan puluhan juta orang ahli bela diri dari berbagai alam. Bagaimana mereka bisa menjaga vitalitas para seniman bela diri tersebut, sehingga sekelompok seniman bela diri dengan basis seniman bela diri yang besar bisa muncul, melangkah ke alam yang mendalam, dan menjadi elit yang bisa dilihat. Pertempuran Hanya pertempuran tanpa akhir dan pertempuran berdarah yang dapat memotivasi para praktisi bela diri dibawa untuk menembus batas mereka dan mencapai alam yang lebih tinggi. Saat itulah semakin banyak ahli alam pemenuhan, alam fragmentasi, dan alam nirvana akan muncul. Mereka yang tewas dalam pertempuran ditakdirkan untuk tidak mampu beradaptasi dengan kekejaman negeri kekacauan. Berdasarkan aturan Survival of the Vitesse, merekalah yang akan tersingkir. Karena pasukan pangkat tembaga, pangkat besi hitam, dan pangkat batu kapur di bawahnya memiliki populasi besar dan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika ada korban dalam pertempuran, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Ras manusia selalu dikenal karena kesuburan mereka yang mengerikan. Sekte Terminator, yang menguasai banyak benua dan lautan luas, tidak perlu khawatir tentang kekurangan makanan sama sekali. Mereka dapat menghasilkan sejumlah besar orang di bawah sana. Lautan manusia berarti ada banyak praktisi bela diri. Melalui pertempuran, pertempuran berdarah, dan saling membunuh, orang-orang berbakat di antara mereka perlahan-lahan akan muncul dan muncul dari pasukan bawahan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar layak untuk dididik di sekte Terminator. Mereka akan menjadi kekuatan paling solid yang dapat mereka gunakan untuk melawan pasukan peringkat silver dengan peringkat yang sama di masa depan. Kesuburan yang luar biasa, basis populasi yang besar, pertempuran terus-menerus, dan terobosan melalui pertempuran. Selangkah demi selangkah, mereka menyelesaikan transformasi mereka sendiri dan menjadi lebih kuat. Kin Lai menyadari sesuatu. Inilah alasan yang lebih dalam mengapa ras manusia mampu bangkit selangkah demi selangkah setelah ras pejuang langit meninggalkan alam semesta dan secara bertahap melampaui ras asing lainnya. 710. Kin Lai duduk di kereta Perang Kristal Biru dan melewati area pertempuran di daratan di bawahnya. Dia menuju ke kota di benua Prism. Sudah hampir setahun sejak mereka meninggalkan kepulauan Setting Sun. Pada tahun ini, ia menghabiskan sebagian waktunya untuk berkelana di laut dalam, dan sebagian lainnya mempelajari cara mengaktifkan dan menggunakan kekuatan garis keturunannya di pulau Seven Eye. Sisa waktunya dihabiskan untuk dibekukan oleh Ice Phoenix. Setelah beberapa penjelajahan, ia secara bertahap menemukan metode untuk mengolah seni sublimasi batas dan mengolahnya. Sekarang setelah ia akhirnya melangkah ke wilayah Sekte Terminator, Kin Lai ingin mencari tempat untuk beristirahat dan melihat seperti apa tanah di bawah kendali Sekte Terminator. Ia telah berkultivasi selama ini, dan ia ingin mencari tempat untuk beristirahat. Ia memilih tinggal di kota Monstone yang dibangun oleh Moon Worshipping Palace. Saat malam tiba, kota Monstone yang bermandikan cahaya bulan terang bersinar dengan cahaya keperakan. Semua bangunan dan istana di kota Monstone terbuat dari batu bulan. Batu bulan bukanlah material spiritual yang dapat digunakan untuk kultivasi. Batu bulan tidak mengandung kekuatan apapun. Itu hanya batu keras dan hanya bisa digunakan untuk membangun rumah. Itu hanya batu. Sebagai batu, Monstone tidak terlalu menarik perhatian di siang hari. Itu biasa saja. Namun, ketika bulan terbit di malam hari, rumah-rumah yang terbuat dari batu bulan akan bersinar dengan cahaya keperakan seolah-olah mereka dibaptis dan diberkati oleh bulan. Kota Monstone terletak di sudut benua Prism. Kota ini dulunya adalah markas istana pemujaan bulan. Kinlai memasuki kota pada malam hari. Kota Monstone tidak menolak orang luar. Mereka bisa memasuki kota asalkan mereka membayar sejumlah batu roh. Mereka bisa tinggal di kota. Mereka bisa menikmati segalanya di Monstone City. Tapi tentu saja, dia harus mempunyai batu roh yang cukup untuk mendukungnya. Kinlai memilih wisma tamu yang khusus dirancang untuk para praktisi bela diri. Namanya adalah wisma tamu Darkmoon. Darkmoon juga merupakan wisma tamu terbesar di kota Monstone. Di sana terdapat banyak ruang kultivasi, area pertarungan, tungku dan peralatan yang khusus disiapkan untuk para ahli, serta ruang rahasia dengan penghalang kedap suara. Semua kondisi dan fasilitas yang dibutuhkan seorang seniman bela diri untuk berkultivasi dapat ditemukan di sini. Mereka hanya perlu membayar batu roh. Semua rumah khusus Silen Moon dapat disewa dan dimiliki sementara oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Silen Moon bahkan dapat menjamin keselamatan orang yang tinggal di sana. Hal ini karena Serenemun adalah milik Istana Pemujaan Bulan, dan jabatan penguasa kota-kota Batu Bulan selalu dipegang oleh Kepala Istana-Istana Pemujaan Bulan. Kinlai membayar yang lebih terpencil. Di dalam bangunan tersebut, terdapat ruang pelatihan, ruang penerima tamu, kamar mandi, dan ruang pemurnian kecil. Di Yuyue, bangunan batu jenis ini dianggap memiliki mutu lebih tinggi. Hanya seniman bela diri kaya yang akan memilih untuk menetap. Kedatangan Kinlai menarik banyak tamu Dark Moon. Orang-orang itu adalah seniman bela diri dari seluruh dunia. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Banyak wanita muda menyaksikan dengan rasa jijik yang tak tersamar saat Kinlai memilih sebuah bangunan batu dan membayar batu roh. Ketika Kinlai memasuki bangunan batunya, para wanita langsung berbisik satu sama lain. Itu menjijikan. Ia membawa mayat seorang gadis muda yang diselimuti udara dingin. Jelaslah bahwa ia telah menggunakan metode khusus untuk mengawetkan mayat tersebut agar tidak membusuk. Orang ini pasti mempunyai semacam fetis khusus, sungguh keterlaluan. Dia orang yang tidak tahu malu dan bejat. Di dalam ruang tamu, banyak orang berbisik-bisik dan memandang dengan jijik kedatangan Kinlai. Sungguh malang. Setelah memasuki bangunan batu, Kinlai meletakkan tubuh manusia Ice Phoenix, ekspresinya penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Sejak ia melangkah masuk ke kota Monstone, ia menyadari bahwa orang lain menatapnya dengan pandangan meremehkan dan mengejek. Pandangan itu membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu. Mengapa seorang seniman bela diri biasa membawa mayat wanita muda dan cantik bersamanya? Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan batu nisan penyegel iblis dan meletakkannya Kemudian, dia membawa tubuh manusia Ice Phoenix ke ruang kultivasi kecil di lantai atas. Dia menyalurkan seni rohnya dan menuliskan beberapa formasi isolasi aura di dinding ruang kultivasi. Tidak lama kemudian, untayan petir muncul di dinding, membentuk lapisan pembatas. Beberapa saat kemudian, lapisan es bening terbentuk di dinding ruang budidaya. Akhirnya, lapisan lain dari lingkaran cahaya kuning cerah, seperti riak air, juga mengembun di ruang pelatihan kecil ini. Keluar, baru pada saat itulah Kinlai membuka bola penyegel Soul Suppressing Orb. Jiwa Ice Phoenix berubah menjadi sinar cahaya es yang terbang keluar dari Soul Suppressing Orb dan dengan cepat tenggelam kembali ke tubuh aslinya. Bulu mata panjang gadis muda itu bergetar. Dia perlahan membuka matanya dan kemudian diam-diam merasakan keadaan tubuh dan jiwanya. Mata gadis muda itu yang sebening kristal bersinar dengan gembira. Dia menemukan bahwa setelah disegel beberapa saat, luka pada jiwanya telah pulih sekitar 3 persepuluh. Ini hampir merupakan keajaiban. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap dahi Kinlai dalam-dalam. Dia semakin yakin bahwa artefak roh yang menyegelnya adalah harta yang sangat langka dan berharga. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk tetap berada di sisi Kinlai. Terima kasih. Ice Phoenix pun sadar kembali dan berkata dengan wajar, aku akan pergi setelah beberapa saat. Aku pasti tidak akan mempersulitmu. Kamu sudah membuat segalanya sulit bagiku. Ekspresi wajah Kinlai gelap. Apa yang kau katakan? Tanya Ice Phoenix dengan penuh semangat. Aku sudah memasuki kota dan tinggal di wismatamu. Namun, aku harus membawa mayat seorang gadis muda dan cantik setiap hari. Tahukah kau apa yang orang lain pikirkan tentangku? Kinlai mendengus dingin. Mata Ice Phoenix menoleh dan senyum dingin muncul di sudut bibirnya yang indah. Aku bisa membayangkan pemandangan yang menarik itu. Ekspresi Kinlai menjadi lebih gelap. Di dasar pulau Frost, di bawah istana sementara yang dibangun oleh Kaisar S, terdapat banyak biji kristal tipe Frost. Biji-biji tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi dan bernilai kota. Phoenix S melihat ketidaksenangan Kinlai dan berkata, biarkan aku tinggal lebih lama. Kau bisa mengambil setengah dari biji-biji itu. Kinlai mencibir. Saya khawatir Greenweir Gutuodan yang lainnya tidak akan meninggalkan sisa-sisa. Mereka tidak akan bisa bergerak. Sang Phoenix S menggelengkan kepalanya. Kecuali aku. Oh, tidak. Mungkin kamu juga. Hanya mereka yang telah mengolah warisan Kaisar S yang dapat menggunakan biji-biji itu. Sekalipun ketiga orang yang melukaiku menghancurkan Istana S, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan tingkat berikutnya. Kalau begitu, kenapa kau tidak bersembunyi saja di lantai berikutnya? Ekspresi Kinlai penuh dengan ketidakpercayaan. Energi dingin dari Istana S sulit ditahan bahkan sebelum aku terluka. Belum lagi Ice Phoenix yang sedang tertunduk setelah terluka parah. Aku hanya bisa menunggu hingga pulih dan menggunakan waktu untuk memahami warisan yang ditinggalkan oleh Ice Emperor. Aku hanya akan berani mencoba memasuki level berikutnya setelah pulih. Kinlai tidak yakin. Dia tidak tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau salah, tetapi dia merasa bahwa jika dia tetap di sisinya, dia akan membawa masalah besar di masa depan. Aku bersumpah atas nama asliku, Lin Liang, R. Jika kau mengizinkanku tinggal sampai jiwaku pulih, aku akan memenuhi janjiku. Aku akan mengizinkanmu naik ke level berikutnya di Pulau Frost dan mengambil setengah dari biji kristal es. Kalau tidak, hancurkan jiwaku, masukkan aku ke dalam kutukan abadi, dan ubahlah aku menjadi debu. Phoenix S. bersumpah dengan sungguh-sungguh. Lin Liang, R., nama aslimu. Kinlai mengerutkan kening. Mengapa kedengarannya seperti nama palsu? Kamu dari ras Ice Phoenix, mengapa kamu memiliki nama manusia? Nama keluarga Kaisar S. adalah Lin. Dialah yang memberiku namaku. Bahkan sebelum aku lahir, aku dipanggil Lin Liang, R., kata Ice Phoenix dengan dingin. Kinlai menatapnya dalam-dalam. Sesaat kemudian, dia menganggup dan berkata, Lin Liang, R., benar. Baiklah, aku akan mempercayaimu dan membiarkanmu tinggal sebentar. Jangan khawatir, kami para Ice Phoenix sangat serius dalam bersumpah. Kami tidak seperti kalian manusia dalam hal ini. Lin Liang, R. mendengus. Darah klan Pejuang Surga masih mengalir di nadiku. Aku bisa dianggap setengah anggota klan Pejuang Surga. Namun, klan Pejuang Surga menghancurkan rumahmu, menyerbu duniamu, menangkap anggota klanmu, dan memenjarakanmu di makam dewa. Ekspresi Kinlai tampak muram. Namun, tampaknya Anda tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap ras Pejuang Surga. Mengapa Anda begitu membenci ras manusia dan tidak pernah lupa mengejek mereka? Itu karena ras manusia membocorkan dunia tambahan tempat tinggal para Ice Phoenix kepada ras Pejuang Surga. Lin Liang, R. menggertakkan giginya, matanya berkilat dingin. Jika orang itu tidak membocorkan rahasianya, ras Pejuang Surga tidak akan menemukan dunia tempat kita tinggal dan kita tidak akan dimusnahkan. Orang yang tahu tentang dunia tambahan ras Ice Phoenix terluka parah dan hampir mati ketika dia secara tidak sengaja menerobos masuk ke dunia kita. Dia hanya diselamatkan oleh perlakuan dari anggota klan kita. Tinggal di dunia kita sampai lukanya sembuh seperti baru. Beberapa tahun kemudian, dia mengetahui segalanya tentang kita dan kemudian pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tidak butuh waktu lama setelah dia pergi ke ras Pejuang Surga untuk menyerang kami. Ras Phoenix Ice ditangkap atau dibunuh. Rumah kami hancur, dan kami bahkan tidak tahu apakah dunia tambahan tempat kami tinggal masih ada. Ekspresi Lin Liang, R. semakin dingin. Tubuhnya perlahan-lahan diselimuti oleh aliran Ice dan mengubah ruang kultivasi kecil ini menjadi tanah Ice. Kin Lai terdiam. Setelah beberapa lama kemudian, dia menghela nafas dan berkata, jiwamu yang murni dapat masuk. Aku akan mengizinkanmu untuk tinggal, tetapi aku tidak dapat membantumu dengan hal lain. Lin Liang, R. meliriknya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Jiwanya yang murni kembali ke tubuhnya dan menyegel dirinya dengan seni rahasia Ras Ice Phoenix. Dia tetap berada di dalam soul suppressing orb. Berjalan keluar dari ruang kultivasi dan menyimpan tablet penyegel iblis, Kin Lai mengusap cincin spasial dan memeriksa daging binatang roh yang ditumpuk lap di dalamnya. Daging puluhan binatang roh tingkat 4 dan 5 dibekukan di dalam cincin spasial. Dia bisa mengeluarkannya dan memasaknya kapan saja. Namun, hal ini tetap saja merepotkan. Ia membutuhkan daging kering. Dia harus segera pulih setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Saat itu, dia mungkin tidak punya waktu untuk memanggang dan memasak. Ia membutuhkan daging kering siap saji yang rasanya tidak enak, tetapi bisa langsung dikonsumsi. Oleh karena itu, dia menemui Lukun, pemilik Yuyue, dan mengutarakan niatnya. Dia berharap Yuyue dapat menemukan seseorang untuk membantunya mengasinkan setumpuk daging binatang roh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.